Makam Bunga Mawar Jilid 22. Hong Kong To Tian juga nampak sedih, ia berkata sambil menghela nafas panjang, sungguh tak ku sangka pekut Sian Chu itu kepandaya ilmunya demikian juga. Sekalipun Tian Bun Su Te yang menyedot belakangan, juga tidak akan dapat berbuat seperti dia demikian, dan pada akhirnya pasti akan kalah. Sementara itu Ketua Suat San Pe Peng Pek Sinsa juga sudah turut berkata, dalam babak pertama Hang Hoat Chin Jin sudah menang meskipun dalam babak kedua ini kalah, juga masih terhitung seri. Pekut Sian Chu yang memiliki ilmu Hian Kang demikian tinggi, kekuatan tenaga dalamnya juga pasti sangat hebat, maka dalam pertandingan babak ketiga ini memang benar sangat berbahaya bagi Hang Hoat Chin Jin. Sekarang harap Tuan Tuan Lekas memikirkan suatu carry yang baik, supaya dapat melindungi nama baik Ketua Bu Tong Pei. Selagi orang-orang di pihak Hang Hoat Chin Jin pada tidak berdaya, Bu San Sian Chu Hwa Jie Swat sudah mengumumkan hasil pertandingan dalam babak kedua tadi. Benar seperti apa yang diduga oleh Tiong San Seng, Hwa Jie Swat sedikit pun titka berat sebelah, ia telah mengatakan bahwa pertandingan babak kedua itu dimenangkan oleh Pakut Sian Chu. Pakut Sian Chu dan Hang Hoat Chin Jin keduanya memberi hormat kepada wasit yang dapat bertindak adil itu. Hwa Jie Swat berkata sambil tertawa, kedua lociampe masing-masing telah menang satu babak, dengan demikian pertandingan dalam dua babak ini telah berkesudahan seri. Sekarang harap segera dimulai babak ketiga, buat menetapkan pemenangnya. Keinginan Hwa Jie Swat sudah tercapai, biarlah untuk sementara minta diri dulu. Pakut Sian Chu yang telah mendapat kesan baik dari Hwa Jie Swat, menganggukan kepala sambil tersenyum, sedangkan Hang Hoat Chin Jin masih belum mengerti apa maksud dan tujuan perempuan cantik itu sampai mengakibatkan kekalahannya, memandangnya dengan perasaan terheran-heran. Dalam babak ketiga, akan dilakukan pertandingan mengadu kekuatan tenaga dalam. Hang Hoat Chin Jin dan Pakut Sian Chu sudah sama-sama bangkit dan berhadapan semakin dekat, mereka masing-masing membuat suatu lingkaran dan berdiri di tengah-tengahnya, kemudian masing-masing mengulurkan tangan kanannya, ditempelkan satu pada yang lain tanpa bersuara. Hiye Tai Ichao sudah mulai meramalkan bahwa kemenangan sudah pasti berada di pihak Perkut Sian Chu maka ia tampak sangat girang, lalu kembali ke dalam rombongan sendiri. Hwa Jie Swat bersama Itpun Sin Cheng juga sudah berjalan menuju ke rombongan pihak tamu. Terlebih dulu mereka menghampiri Tiong San Seng, setelah itu memberi hormat kepada yang lain-lainnya. Tiong San, Hui Heng yang menyaksikan Hwa Jie Swat selalu tersenyum seolah-olah merasa bangga itu lalu bertanya kepadanya sambil mengerutkan alisnya, Enci Hwa, kau tadi telah mencoba hendak membantu Hang Hoat Chin Jin, tetapi tahukah kau bahwa kesudahannya malah berbalik telah merugikannya? Dalam babak kedua ini Hang Hoat Chin Jin. Lo Chi Ampe telah menderita kekalahan? Mengapa pula kau nampaknya gembira? Hwa Jie Swat menarik Tiong San Hui Heng ke dalam pelukannya, kemudian berkata kepadanya sambil tertawa, Karena kematian Litim Totiang dan Lok Yus yang dahulu, terhadap Partai Butong dan Xiaolin, aku merasa menyesal dan berdosa. Sekarang aku baru berusaha untuk menebus sedikit dosa dengan membantu Hang Hoat Chin Jin, masakan tidak merasa girang? Hei Tiansyang heran mendengar jawaban ini, tanyanya, Enci Hwa, tindakanmu yang membawa akibat kekalahan Hang Hoat Chin Jin Lo Chi Ampe ini, apakah juga terhitung suatu tindakan yang hendak menebus dosa? Kalau adik Xiang juga demikian menyesalkan aku, biarlah aku umumkan tindakanku ini berkata Hwa Jie Swat sambil tertawa. Semua orang yang mendengarkan ucapan itu pada berpikir, menduga-duga muslihat apa yang terkandung dalam tindakan Hwa Jie Swat tadi. Sementara Ino Hang Kong Titi Yang Yang merasa bahwa urusan itu besar sekali sangkut lautnya dengan nama baik Sutenya dan Padri Butong, ia yang lebih dahulu merasa tidak sabaran, bertanya kepada Hwa Jie Swat, Hwa Sian Chu, harap Lekas Sian Chu jelaskan rahasia apa yang Sian Chu gunakan untuk membantu Sute Ku. Hwa Jie Swat menghormat kepadanya dan berkata sambil tertawa, atas pertanyaan Toti Yang ini, Hwa Jie Swat ingin bertanya terlebih dahulu. Sudikah kiranya Toti Yang memberi jawaban atau sudikah kiranya Toti Yang maafkan tindakan Bo Ampe tadi, jikalau sekiranya Toti Yang anggap Bo Ampe bersalah terhadap Sute Toti Yang. Hang Kong Toti Yang menganggukkan kepala, kemudian berkata, Hwa Sian Chu tidak perlu merendahkan diri, jika ada apa-apa boleh tanyakan saja. Hwa Jie Swat masih tetap dengan sikapnya yang sangat menghormat. Katanya, Toti Yang, Bo Ampe ingin bertanya. Pemimpin Butong Hang Hoat Chin Jin Lo Chi Ampe, meskipun dalam babak pertama dengan ilmu pedangnya yang luar biasa indahnya dapat memenangkan perkut Sian Chu, tetapi dalam babak kedua dan ketiga dalam pertandingan Hian Keng apakah Toti Yang yakin benar Hang Hoat Lo Chi Ampe bisa merebut kemenangan? Tanpa ragu-ragu sedikit pun juga Hang Kong Toti Yang menjawab, menurut apa yang dipertunjukkan oleh perkut Sian Chu barusan, dalam pertandingan ilmu Hian Keng, sudah pasti tidak akan ada harapan sedikit pun juga untuk Sute Ku merebut kemenangan. Dalam babak kedua itu pasti diakalah. Dan dalam babak ketiga dalam mengadu kekuatan tenaga dalam, oleh karena Sute harus mempertaruhkan nama baik Partai Butong, ada kemungkinan besar bisa terancam jiwanya. Hwa Jie Swat menganggukan kepala memuji pandangan Hang Kong Toti Yang, katanya, jawaban terus terang tanpa tereng aling-aling dari Toti Yang ini, benar patut menjadi teladan baik buat golongan Partai Kebenaran, dalam hal ini Hwa Jie Swat merasa sangat kagum. Hang Kong Toti Yang yang masih cemas hatinya, lantas berkata lagi, harap Hwa Sian Chu jangan terlalu lekas memuji pintu, jelaskanlah dahulu rahasianya kalau benar Sian Chu membantu Sute tadi, di sini terlebih dahulu atas nama Partai Butong Pintu mengucapkan terima kasih banyak. Bo ampe demikian, oleh karena menduga Hang Ho At Chin Jin dalam babak kedua itu pasti akan kalah, maka Bo ampe sengaja bertindak demikian untuk menunjukkan di mata umum. Seolah-olah tindakan Bo ampe tadi adil, bahkan kalau diperhatikan memang ada sedikit condong membelah kepada pihak lawan, agar perkut Sian Chu mendapat kemenangan. Tetapi segala daya upaya Bo ampe berusaha dalam pertandingan babak kedua ini, guna menanamkan sesuatu untuk merebut kemenangan bagi Hang Ho At Chin Jin dalam pertandingan babak ketiga nanti. Benar saja usaha Bo ampe tadi berjalan lancar, sehingga kawanan penjahat yang licik dan banyak akal muslihatnya itu, ia barang sedikit pun tidak mengetahuinya. Semua yang mendengarkan perkataan itu, masih tetap keheran-heranan dan tidak mengerti akal apa yang digunakan oleh HW AJ SWAT hingga dapat menanam dasar dalam pertandingan babak kedua agar Hang Ho At Chin Jin dalam babak ketiga nanti bisa merebut kemenangan. Tapi ketika pandangan metu, Tiong San Seng sekilas lintas tertumbuk kepada pot batu kemala warna ungu yang berada di tangan It Pun Sin Ceng dan tanaman pohon lengci yang berada dalam pot itu, tiba-tiba hatinya tergerak, maka saat itu sadarlah ia dan lalu berkata, sekarang aku mengerti. Barangkali pada waktu Hang Ho At Chin Jin menyedot araknya, diam-diam kau telah menaruh setetes getah lengci yang usianya sudah ribuan tahun ini. Suhu memang lihai. SWAT JIE sudah berusaha sekuat tenaga supaya jangan ada yang tahu, tetapi ternyata tidak dapat juga mengelab dobi metu suhu menjawab HW AJ Soat sambil memberi hormat dan tertawa. Tindakanmu seperti ini, menunjukkan bagaimana kecerdikanmu tadi jikalau aku bukan sepintas lalu melihat pot di tangan It Pun Sin Ceng dan tanamannya pohon lengci, juga belum tentu dapat menduga perbuatanmu ini terhadap usahamu yang mempersilahkan perkut Sian Chu menyedot arak lebih dahulu, dengan kecepatan mana kau dengan diam. Diam sudah memasukkan getah lengci, sampai-sampai seorang licik seperti Hietai Chao juga tidak menaruh curiga barang sedikitpun. Setelah perkut Sian Chu mempersilahkan Hang Ho At Chin Jin yang meminumnya dahulu, tindakanmu itu semakin lebih benaran kelihatannya. Semua orang yang telah mengetahui akal yang dikeluarkan oleh HW AJ Soat tadi, dalam hati lantas merasa lega, dan memuji tidak berhentinya terhadap HW AJ Soat yang sangat cerdik itu. Sementara itu HW AJ Soat sudah merapikan pakaiannya dan memberi hormat kepada pelindung dalam Siaulim Siai Cengkak Sian Su dan hendak mengucapkan sesuatu. Cengkak Sian Su sudah mengerti maksud HW AJ Soat, terlebih dahulu berkata sambil menggoyangkan tangannya dan tertawa, HW A Sian Chu, harap sekali-kali jangan pikirkan urusan kematian Lok Kiu Siang, semua kejadian yang telah lalu, tidak perlu kita ungkat-ungkat lagi terutama akalmu yang kau tunjukkan hari ini, terhadap usaha kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, besar sekali fadahnya, maka hari ini lolap mendoakan supaya kau bersama Yit Pun Sin Ceng bisa hidup rukun hingga hari tua. Mendengar ucapan Cengkak Sian Chu itu HW AJ Soat merasa lega dan ganjalan dalam hatinya selama itu, kini telah lenyap semuanya, maka dengan wajah berseri-seri ia duduk berkumpul bersama Tiong San Hui Heng dan He E Tian Sian untuk beromong-omong. Tiong San Seng sudah berkata dengan suara perlahan kepada Yit Pun Sin Ceng, Tai Su benar-benar cerdik, muridku itu sudah berdiam beramamu untuk mempelajari ilmu Buddha, sudah mendapat banyak perubahan yang sangat berfadah baginya. Yit Pun Sin Ceng yang mendengar ucapan itu wajahnya agak kemerah-merahan, ia tidak dapat menjawab, hanya dengan pandangan matanya ia tujukan ke arah medan pertempuran yang di sana sedang berlangsung pertandingan mengadu kekuatan tenaga dalam antara Hang Hoat Chin Jin dan Pekut Sian Chu yang pada saat itu masih belum diketahui siapa yang lebih unggul, maka ia mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, pemimpin Partai Butong meskipun sudah minum getah lengci yang usianya sudah ratusan tahun, sehingga kekuatan tenaga dalamnya bertambah banyak, tetapi jikalau mengadu kekuatan terlalu lama, masih akan menganggu dirinya. Apakah tidak lebih baik kalau Lo Chiam Pei minta kepada Pek Kutian Kun atau Hietai Ichao untuk membatasi waktunya? Hang Kong Toti Yang Yang mendengar ucapan itu, juga berkata kepada Tiong San Seng, Suteku itu, meskipun mengandalkan ilmunya yang singkang dan sudah minum getah lengci pemberian HW Asian Chu, rasanya tiak dapat bertahan dalam waktu yang lama tanpa tak terkalahkan. Lawannya memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, untuk merebut kemenangan barangkali masih agak sulit. Memang ada baiknya kalau Tiong San Tai Hiap suka mengadakan perjanjian untuk membatasi waktu, dengan Pek Kutian Kun atau Hietai Ichao. Mendengar ucapan itu, Tiong San Seng lalu menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, berkata kepada Pek Kutian Kun dan Hietai Ichao, Pek Kutian Kun dan Hietai Chiang Bun Jin, apakah kita tidak perlu mengadakan pembatasan waktu dalam pertandingan mengadu kekuatan tenaga antara Ketua Butong dengan Pek Kut Sian Chu ini? Sebab apabila pertandingan antara mereka itu berlangsung secara demikian terus-menerus, seandai harus memakan waktu sampai dua hari dua malam, bukankah akan mengganggu acara yang lainnya? Pek Kutian Kun yang mendengar ucapan itu, menjawab dengan nada suara dingin, Tiong San Seng, kau tak usah. Cemas, dalam waktu setengah jam aku tanggung Hang Hoat Chin Jin pasti akan dihancurkan oleh ilmu Pek Kutian Keng dari Pek Kut Sian Chu. Tiong San Seng diam-diam memaki Pek Kutian Kun yang terlalu sombong. Ia hanya tertawa dingin saja tidak menjawab, kemudian ia berkata kepada Hietai Ichao. Hietai Chiang Bun Jin, setelah kita mengadakan pertandingan beberapa babak, kini cuaca perlahan-lahan sudah mulai gelap dan kapankah pihakmu dapat menyediakan santapan malam? Nanti jam pukul 5 sore kita boleh beristirahat sebentar dan kita bersama-sama makan malam, sehabis makan malam kedua pihak dapat melanjutkan pertandingan lagi menjawab Hietai Ichao. Mengenai urusan Ceng Tian Pei kali ini, kau meskipun selaku pemimpin, tetapi belum tentu dapat bertanggung jawab, sebaiknya tanyakan saja pada kedua pelindung hukumu Pek Kutian Kun. Pek Kutian Kun tahu benar kekuatan tenaga dalam Pek Kut Sian Chu, maka ia anggap sebelum jam pukul 5 sore pasti dapat merebut kemenangan, maka ia juga menjawab, Tiong San Seng, mengapa kau harus mengadu domba? Sudah tentu sebagai ketua, Hiet Chiang Bun Jin bisa bertanggung jawab. Apabila ketua butong Hang Hoat Chin Jin dapat bertahan sampai jam 5, tanpa didorong oleh ilmu Pek Kut Siang Kang dari Sumoiku Pek Kut Sian Chu, dalam pertandingan ini hitung saja seri. Sehabis berkata demikian, ia lalu menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga kepada Pek Kut Sian Chu yang sedang bertanding dengan Hang Hoat Chin Jin, Sumoip, aku sudah mengadakan perjanjian dengan Tiong San Seng, begitu santapan malam disiapkan, kedua belah pihak harus. Sudah berhenti. Kau harus menggunakan seluruh kekuatan tenagamu, sebelum jam 5 nanti, kau sudah harus berhasil mendorong orang ini keluar dari kalangan, supaya nama baik Butong Pai tersapu bersih. Pada saat Pek Kut Tian Kun memberi instruksi pada Pek Kut Sian Chu, dari pihak Tiong San Seng juga menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, sudah berkata kepada Hang Hoat Chin Jin, lawan Chin Jin sesungguhnya memiliki kekuatan tenaga dalam terlalu tinggi, dalam pertandingan ini harap Chin Jin berusaha sekuat tenaga, dan bisa berakhir seri sudah cukup, jangan sekali-kali mencoba merebut kemengangan dengan menempuh bahaya. Arak yang kasedot tadi, di dalamnya terdapat setetes getah pohon lengci, ditambah lagi dengan ilmu muci yang sinkang taihoan chinlek, apabila Chin Jin menggunakan baik-baik, sudah cukup untuk bertahan, tidak sampai terkalahkan. Asal Chin Jin bisa bertahan sampai jam 5 sore ini, begitu santapan malam dimulai, kedua pihak lantas dinyatakan dalam keadaan istirahat, setelah makan malam selesai, akan diadakan pertandingan lagi yang akan diikuti oleh orang lain. Hang Hoat Chin Jin sejak menyedot araknya itu, juga sudah merasakan bahwa dalam araknya ada bau sangat aneh. Dan yang mengherankan baginya ialah, kekuatan tenaga dalamnya dengan tiba-tiba bertambah, semangatnya terbangun. Kini setelah mendengar ucapan Tiong San Seng, baru tahu bahwa di dalam arak tadi ternyata sudah dicampuri dengan getah pohon lemci yang sulit didapatkan. Hingga diam-diam ia merasa berterima kasih kepada Tiong San Seng dan HW Ajit Swat. Ia menurut pesan Tiong San Seng, tidak berusaha untuk merebut kemenangan, hanya berusaha untuk bertahan jangan sampai terkalahkan, oleh karenanya maka ia dapat bertanding dengan tenang dengan kekuatan tenaga dalam yang ada, untuk menahan serangan pihak lawan yang dilancarkan bertubi-tubi. Oleh karena dalam babak kedua tadi, Pek Kun Sian Chu sudah mengetahui bahwa ilmu hiankannya jauh lebih kuat daripada lawannya, maka setelah mendengar pesan Pek Kutian Kun, diam-diam mencertawakan Tua Konya itu terlalu pandang tinggi kepada lawannya, ia sudah menganggap bahwa Hang Hoat Chin Jin sudah pasti tidak akan sanggup bertahan sampai jam pukul 5 sore. Di luar dugaannya, setelah berkali-kali melancarkan serangannya, ternyata tidak berhasil, ia baru merasakan keadaan ada perubahan, kekuatan tenaga dalamnya meskipun tidak memberi ancaman berat bagi dirinya tetapi walau bagaimanapun juga ia menggunakan kekuatan tenaganya masih belum dapat berhasil juga untuk menggeser Hang Hoat Chin Jin dari tempatnya, sehingga tangan kanannya juga tidak berdaya lagi untuk menggeser maju barang setengah dim lagi saja. Dalam keadaan marah, Pek Kun Sian Chu menambah kekuatan tenaga dalamnya lagi sehingga melampau batas yang ada, ilmunya pekut Hiang Kang dikerahkan seluruhnya, bagaikan ombak sungai Tiang Kang mendorong terus ia lancarkan serangannya itu bertubi-tubi, berusaha hendak mendorong Hang Hoat Chin Jin keluar dari lingkarannya, atau menghancurkan tubuhnya. Sudah tentu Hang Hoat Chin Jin menghadapi lebih berhati-hati, ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bertahan terus. Ia tahu benar bahwa kekuatan tenaga dalam Pekut Sian Chu, memang jauh lebih tinggi daripadanya, jikalau tidak ada bantuan dari Hwa Ajie Swat dengan akalnya, mencampurkan getah lengci ke dalam araknya, sekalipun ia sudah berhasil melatih ilmunya Chi yang sintang, hing kekuatan tenaga dalamnya bisa digunakan tak habis-habisnya, tapi oleh karena dalam tubuhnya ia harus menahan tekanan berat, apabila dilakukan dalam waktu yang lama, pasti terluka parah dan ada kemungkinan akan hancur bagian dalamnya. Keadaan demikian itu terlalu bertahan hingga mendekati jam 5, kedua-duanya masih berkutet tanpa satupun yang mau menyerah. Hang Hoat Chin Jin pada saat itu sudah nampak mengucurkan keringat, sedangkan Pekut Sian Chu sendiri nafasnya juga sudah mulai memburu. Semua orang yang menyaksikan pertandingan pada mengerutkan alisnya, sementara itu Hang Kong To Tiang bertanya kepada Tiong San Seng, bagaimana pandangan Tiong San Tai Hiap apakah pada akhirnya masih tetap akan rubuh bersama-sama? Tiong San Seng berpikir dahulu, baru menjawab, oleh karena sudah ada pembatasan waktu, maka Pekut Sian Chu ingin buru-buru merebut kemenangan. Ia paksa terus melancarkan serangan dengan seluruh kekuatan tenaganya, tetapi dari nafasnya yang sudah memburu, rasanya sudah sampai kepada puncaknya. Menurut pandanganku, Hang Hoat Chin Jin yang memiliki kekuatan tenaga Tai Hoan Chin Lek yang sehabisnya mungkin masih dapat menggunakan kesempatan baik untuk merebut kemenangan. Hang Kong To Tiang yang mendengar keterangan itu, baru saja merasa terheran-heran, Hwe A.J. Suat yang ternyata lebih cerdik, sudah berkata kepada Tiong San Hui Heng dengan suara yang sangat perlahan, Adik Heng, suhu pura-pura merasa bangga, ia sengaja berbicara dengan suaranya ring, supaya didengar oleh orang-orang dari Cheng Tian. Mereka pasti tertipu oleh akalnya itu, hingga bahaya yang akan dihadapi oleh Hang Hoat Chin Jin juga akan segera lenyap. Dugaannya itu ternyata jitu seluruhnya. Ucapan yang dikeluarkan oleh Tiong San Seng sudah didengar oleh Peku Tetsu. Ternyata, Peku Tetsu yang sifatnya kejam, diam-diam telah melihat Hang Hoat Chin Jin di bawah serangan bertubi-tubi. Dari adik seperguruannya yang ketiga, meskipun akibatnya sudah mandik ringat, tetapi badannya sedikit pun belum bergerak, hingga diam-diam merasa heran. Oleh karena itu, maka secara diam-diam pula sudah pasang telinga untuk mencuri dengar ucapan dari pihak lawan. Ia tidak tahu bahwa usaha itu ternyata digagalkan oleh Tiong San Seng yang lebih cerdik. Tiong San Seng dengan berpura-pura merasa bangga dan mengucapkan perkataan demikian dengan suara keras, hingga semua itu sudah didengar oleh Peku Tetsu. Peku Tetsu belum tahu bahwa Hang Hoat Chin Jin meskipun sudah memiliki kekuatan tenaga dalam Tai Hoan Chinlek, tetapi itu masih belum berarti besar baginya. Ketika mendengarkan Tiong San Seng, diam-diam terkejut, ia juga berunding dulu dengan Peku Tian Kun, Hie Pai Chau, sudah menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, berkata kepada Peku Tetsu yang sedang berusaha keras untuk menjatuhkan lawannya, Sumui Awas, aku tadi sudah mendapat keterangan, bahwa Hang Hoat Chin Jin sudah memiliki ilmu Tai Hoan Chinlek yang dapat menyalurkan kekuatan tenaga dalam tidak habis-habisnya, kau sekali-kali jangan berlaku gegabah, sehingga tertipu oleh lawanmu. Pekut Sian Chu sendiri yang waktu itu sedang terheran-heran oleh kekuatan tenaga dalam Hang Hoat Chin Jin, ketika mendengar ucapan itu juga terkejut, ia sengaja mengurangi tekanannya dengan ilmunya Pekut Hian Kang. Hang Hoat Chin Jin sementara itu yang merasa tekanan berkurang, kekuatan tenaga dalamnya Tai Hoan Chinlek kembali tumbuh tidak habisnya juga dapat menggunakan kesempatan itu untuk bernafas lega. Pekut Sian Chu yang sangat lihai, deng na percobaannya mengurangi tekanannya tadi, benar saja segera sudah. Mengetahui bahwa lawannya itu benar-benar ada melatih ilmu kekuatan tenaga dalam Tai Hoan Chinlek, maka lalu berkata sambil tertawa dingin, ketua butong, aku si nenek tua masih belum menduga bahwa kau ternyata sudah memiliki ilmu Tai Hoan Chinlek. Pikiran Hang Hoat Chin Jin mulai tenang, ia berkata sambil tersenyum, meskipun Pintol sudah berhasil melatih ilmu Tai Lian Chinlek, tetapi masih sangat cetek, hanya dapat digunakan untuk memeladiri, tidak berdaya untuk memenangkan Sian Chu. Sebaiknya kita berhenti sama P di sini saja, ataukah terus berlangsung hingga jam 5. Perkut Sian Chu tadi karena sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, namun masih belum berhasil menjatuhkan lawannya, maka dalam hati juga merasa juri, ketika mendapatkan usul itu, lalu mengangguk-anggukkan kepala seraya berkata, kalau kita memang sudah mendapat keputusan, perlu apa harus dilangsungkan hingga jam 5? Baiklah kita sekarang sama-sama keluar dari batas lingkaran masing-masing. Sehabis berkata demikian, masing-masing lalu menarik tangannya dan lompat keluar dari kalangannya sendiri-sendiri, setelah itu kembali ke rombongannya masing-masing. Hang Hoat Chin Jin begitu kembali ke rombongan tempat duduknya, pertama-tama memberi hormat kepada Hwe A.J. Swat, guru dan murid itu. Tiong San Seng dan Hwe A.J. Swat buru-buru memberi hormat. Setelah itu Hang Hoat Chin Jin baru berpaling dan berkata kepada Suhengnya Hong Kong Totiang, jikalau tidak mendaki gunung Taisan, kita tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Sedikit kepandaya ilmu yang Xiaotei dapatkan jikalau bertemu dengan orang yang memiliki kepandayaan benar-benar, sesungguhnya tidak berarti apa-apa. Kali ini begitu kita pulang ke gunung Butong, bersama-sama Suheng dan Suheng. Kita boleh menutup selama tiga tahun untuk memperdalam ilmu kita masing-masing, tidak lagi akan mencampuri urusan luar. Tiong San Seng yang mendengar ucapan itu menganggukan kepala, tetapi siapapun menduga bahwa pikiran manusia, kadang-kadang seperti apa yang sudah digariskan oleh Yang Mahasa tak lama kemudian setelah ditutupnya pertemuan berdirinya Partai Baru Cheng Tianpei, Kuil Sen Goan Koan di atas gunung Butong, lantas mengalami bencana hebat. Hie Tai Icao yang menyaksikan perkut Sian Jin dan Hong Hoa Chin Jin sebelum batas waktu telah menarik kembali tangan masing-masing, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan perjamuan malam. Sewaktu hari menjadi gelam, tempat sekitar depan goa itu diterangi dengan sinar pelita, hingga keadaannya terang-benerang. Dari rombongan pihak tetamu, di waktu perjamuan berlangsung, sambil makan minum mereka merundingkan rencananya untuk menghadapi musuh-musuhnya sehabis makan nanti. Tiong San Seng berkata sambil tertawa, di pihak lawan, kecuali laki-laki berkulit hitam dan mirip dengan sepasang manusia berbisa dan dua manusia kait dari negara timur, masih ada Pek Kutian Kun, Pek Kut Iesu dan Hie Tai Icao sendiri yang masih belum turun tangan. Ketua Partai Ngobi Ye Peet Hian Hian Sian Lo berkata sambil tertawa, tentang diri Hie Tai Icao sendiri sebenarnya tidak perlu ditakuti, aku si nenek tua, atau suami istri Pengpek Sien Kun atau kedua Sian Se dari Partai Siao Lim, siapa saja di antaranya juga sudah cukup untuk menghadapinya. Sebaliknya adalah Pek Kut Sem Mo, memang bukan nama kosong belaka, di antara mereka bertiga, yang paling lemah adalah Pek Kut Sian Chu, tetapi toh pihak kita Hang Hoat Chin Jin. Masih belum sanggup menjatuhkannya, sedangkan Pek Kut Tian Kun dan Pek Kut Iesu berdua, sudah tentu lebih hebat daripadanya, walau Tiong San Tai Hiap memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekalipun, barangkali juga tidak akan sanggup sekaligus untuk menghadapi dua musuh tangguh itu. Dengan tiba-tiba Tiong San Seng mengawasi Edput Sin Cheng, kemudian berkata kepadanya, Di dalam dunia Kang Hoat, Taisu selamanya suka menjadi orang pertengahan, belum pernah campur tangan untuk bertempur dengan orang lain. Bagaimana kalau hari ini mengadakan pengecualian satu kali saja? Lebih dahulu Edput Sin Cheng memuji nama Buddha, kemudian berkata, kali ini Lo Chiam Peh mungkin sudah salah mata. Kepandayan yang tidak berarti dari Pin Cheng ini, mana mungkin dapat direndengkan dengan salah seorang saja dari Pek Kutsemu. Taisu tidak perlu sembunyikan kepandayan sendiri, tadi kau dengan mengandalkan seutas selendang sutra HW AJ SWAT, dapat melayang turun dari tempat setinggi beberapa puluh tombak, apakah itu tidak dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kepandayan tinggi? Pin Cheng, kecuali LMU meringankan tubuh yang masih boleh juga, atau ilmu menjaga diri, yang rasanya masih boleh diandalkan, untuk menghadapi lawan kuat seperti Pek Kutian Kun, rasanya hanya sanggup melayani pukulannya, tiga atau lima puluh jurus, tetapi kalau suruh Pin Cheng menghajar orang, sedikitnya belum pernah mempelajari ilmu itu. Hei Tiansyang yang ingin sekali melawan Pek Kutian Kun, ia khawatir lawan itu akan diberikan kepada It Pun Xin Cheng yang menghadapinya, maka lalu buru-buru berkata, begini saja, sebentar aku dengan Taisu turun ke lapangan bersama, sama, untuk menantang pada Pek Kutian Kun. Biarlah suruh dia menghajar kau dan aku yang menghajar kepadanya. It Pun Xin Cheng mengawasi Hei Tiansyang sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum, usul Hei Eilao Te ini, sesungguhnya sangat bagus sekali. Tetapi Pek Kutian Kun belum tentu dapat menyetujui suatu pertandingan yang sangat aneh dan belum pernah ada dalam rimba persilatan ini. Tiong San Seng dengan tiba-tiba berkata sambil tertawa, kawanan iblis seperti Pek Kutian Kun itu, kebanyakan memiliki sifat yang aneh sekali. Seringkali pertandingan yang semakin aneh luar biasa, kadang-kadang semakin mudah diterima. Usul Hei E. Hian Tid ini, sebentar boleh dicoba. Usul yang diajukan oleh Hei E. Tiansyang itu, ketika tidak disetujui oleh It Pun Xin Cheng, ia merasa agak kecewa, tetapi setelah mendengar Tiong San Seng menyetujuinya, ia lalu merasa sangat girang. Huau Jai Suat juga berkata kepada Hei E. Tiansyang, Adik Siang, tak ku sangka permainan yang kau pikirkan ternyata lebih aneh daripada permainan yang pernah ku pertunjukan. Hei E. Tiansyang yang mendengar ucapan itu lalu berbisik-bisik di samping telinga HWA Jai Suat, Enci HWA, ilmu memela diri It Pun Xin Chengmu itu, sebetulnya sampai di mana? Perkutian kun adalah seorang yang sangat hebat, perlukah kiranya aku memberikan petunjuk kepadanya dua jurus ilmu menjaga diri yang baru dapat ku pelajari? Adik Siang hendak memberi petunjuk ilmu menjaga diri bagaimana bertanya HWA Jai Suat sambil tertawa. Hei E. Tiansyang berpikir dulu, kemudian baru menjawab, Aku pikir hendak memberi petunjuk kepadanya pelajaran ilmu, yang dinamakan menolong sesama yang susah dan bunga mawar berterbangan. Nama dari gerak ini, sesungguhnya sangat aneh. Biarlah ku panggil dulu dia kemari, untuk menanyakan sendiri kepadanya suka menerima atau tidak. Sehabis berkata demikian, ia lalu menggapai kepada It Pun Xin Cheng dan berkata kepadanya sambil tersenyum, Peruntunganmu datang, Adik Siang takut kau akan terluka terkena pukulan perkutian kun, ia hendak memberi petunjuk dua jurus ilmu menjaga diri kepadamu. It Pun Xin Cheng mengawasi Hei E. Tiansyang beberapa kali, lalu berkata sambil tersenyum, Bagaimana Hei E. Laote dengan tiba-tiba menaruh perhatian terhadap diriku? Kau hendak memberi petunjuk ilmu menjaga diri, sudah tentu baik sekali, Pin Cheng bersedia untuk menerima. Hei E. Tiansyang dengan wajah merah buru-buru berkata, Harap Tai Su jangan kecil hati. Hei E. Tiansyang bukanlah seorang yang tidak tahu diri, Oleh karena ilmu ku menjaga diri ini, terhadap serangan yang bagaimanapun hebatnya, benar-benar sangat mancur. Nama dari ilmu memela diri itu bolehkah Laote beritahukan lebih dahulu kepadaku? Kesatu bernama Bunga Mawar Beterbangan dan yang lain bernama. Begitu mendengar disebutnya nama gerak tipu itu It Pun Xin Cheng lantas bertanya, Gerak Bunga Mawar Beterbangan itu Apakah bukan ilmu ciptaan dari Duta Bunga Mawar ketika itu, Sian Cheng Kiesu Chiai Hyang Fo? Kali ini adalah gilirannya Hei E. Tiansyang yang dikejutkan oleh pertanyaan itu, dengan metemenata Pet Pun Xin Cheng, ia berkata dengan terheran-heran, bagaimana Tai Su tahu tiga jurus gerak tipu Bunga Mawar itu? Belum lagi melanjutkan pertanyaannya, tiba-tiba ia berseru, Oh, aku benar-benar sudah linglung. Tai Su dengan Duta Bunga Mawar, tentunya merupakan sahabat akrab. Jikalau tidak demikian, sudah tentu Duta Bunga Mawar waktu itu tidak akan memerintahkan ku pergi ke Lautan Timur untuk minta getah dari pohon lengci darimu. Hei E. Laote, kau sudah mempelajari tiga jurus ilmu Bunga Mawar, kalau begitu Duta Bunga Mawar barangkali sudah tiada, betulkah? Bagaimana Tai Su dapat menebak dengan demikian jitu? Itpun Sin Ceng menghela nafas panjang dan berkata, Aku dengan Duta Bunga Mawar memang benar merupakan sahabat akrab, dahulu di alantaran sifatku yang suka mengalah, tidak suka berkelahi dengan orang, maka lalu menurunkan kepadaku ilmu tiga jurus Bunga Mawar itu, untuk menjaga diri. Ia bahkan menerangkan bahwa ilmu silat itu adalah diciptakan olehnya selama hidupnya itu, jikalau belum tiba waktunya hendak meninggalkan dunia yang fana ini, ia tidak akan menurunkan kepada orang lain. Sekarang Hei E. Laote sudah mendapat warisan ilmu darinya, sudah tentu aku dapat menduga dengan pasti bahwa ia sudah meninggalkan dunia ini. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, lalu menceritakan semua apa yang terjadi dengan Duta Bunga Mawar itu, setelah itu ia berkata sambil tersenyum, Taishu sudah memahami ilmu silat Duta Bunga Mawar, kalau begitu ucapan Hei E. Tian Xiang tadi terlalu sombong. Aku rasa sebaliknya malah akulah yang perlu minta petunjuk darimu. Laote tidak perlu merendahkan diri. Kau masih memiliki semacam ilmu yang ampuh, apakah namanya itu? Bolehkah kau beritahu? Gerak tipu ini juga merupakan suatu ilmu dari keturunan golongan Buddha, namanya menolong sesama yang susah. Selama ini memang mengandung maksud walas asi dengan namanya itu, pasti merupakan suatu gerak tipu yang sangat ampuh. Pin Cheng merasa sangat beruntung, maka lebih dulu Pin Cheng ucapkan terima kasih kepadamu. Hei E. Tian Xiang buru-buru membalas, ia lalu mulai memberi petunjuk ilmu yang ia dapatkan dari tiap I. Sian Jin, Dengna disertai oleh lukisan-lukisan gambar yang dipetakan dengan sumpit di tangannya. Setelah Hei Pun Xin Cheng dapat memahami seluruh ilmu bela diri itu, perjamuan makan itu sudah selesai. Di bawah penerangan lampu pelita yang terang-benderang, keadaan di depan goa was yang suatong kembali nampak gawat. Dari jauh Hei E. Tian Xiang menampak petian Sam Mo sedang mengadakan perundingan dengan Hei Tai Ichao, agaknya sedang merundingkan siapa-siapa yang harus turun ke lapangan. Maka ia lalu berpaling dan mengawasi monyet kecil Xia Opek yang berada di samping Tiong San Hui Heng, kemudian bertanya kepadanya, Xia Opek, kau lihatlah. Monyet di samping Perkut Sian Chu itu, bentuknya selisih tidak jauh denganmu, kepandaiannya juga hebat. Apakah kau juga suka turun ke lapangan untuk bertanding dengannya? Xia Opek yang memang bersifat sombong, apalagi mendengar kata bahwa Perkut Sian Chu juga memelihara seekor monyet yang sangat cerdik, maka ketika mendengar pertanyaan itu, lalu berkali-kali bersiul perlahan berulang-ulang di depan Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng tahu bahwa monyet peliharaannya itu sedang minta izin kepadanya untuk turun ke lapangan, lantas mengelus-elus kepalanya dan memberi pesan kepadanya supaya bertempur dengan sungguh-sungguh, jangan sampai menghilangkan muka tuannya. Xia Opek yang mendengar pesan Tiong San Hui Heng, merasa sangat girang, saat itu segera turun ke lapangan meminta bertempur. Caranya ia turun ke lapangan, agak mengejutkan semua orang yang ada di situ, sebab Xia Opek bukannya lompat melesat ke lapangan, juga bukan merayap sebagaimana bangsa keralazimnya, melainkan berdiri bagaikan manusia. Ia berjalan sambil membusungkan dada, setapak demi setapak berjalan menuju ke tengah lapangan. Dalam pertandingan pekut Semmo dengan Hieta Icao, telah menganggap bahwa Butong Pei baru saja kembali ke rombongannya, sedangkan yang lain orang-orang dari pihak Partai Xiaolim, Swatsan, Ngobie dan Lohau, sekalipun ada orang yang kepandainya dapat mengimbangi Hieta Icao, tetapi kekuatan tenaganya pasti selisih jauh. Selagi Hieta Icao hendak turun ke lapangan sendiri untuk merebut kemenangan beberapa babak, supaya mengharumkan nama partainya dan supaya Tiong San Seng segera bisa dihadapkan kepada pekut Tiankun atau pekut ISU, di tengah lapangan tiba-tiba muncul seekor kera putih, yang kemudian disusul oleh ucapan Hei Tiansyang, pekut Sian Chu, kita hendak mengadakan pertandingan binatang peliharaan kita. Apakah monyet putih peliharaanmu berani menyambut tantangan monyet kami? Oleh karena monyet putih peliharaan pekut Sian Chu itu juga sejenis monyet yang sangat cerdik dan bertenaga besar, maka ketika pekut Sian Chu mendengar ucapan itu, segera menggapai monyetnya dan memerintahkan kepadanya supaya turun ke lapangan untuk menghadapi lawannya. Kera putih itu baru saja lompat meleat menuju ke lapangan, goeng yang duduk di sampingnya tiba-tiba berkata kepada pekut Sian Chu, Sian Chu harus pesan kepada binatang peliharaanmu ini, supaya berlaku hati-hati. Pihak lawan ada memakai rompi emas, rompi emas itu adalah peninggalan Tai Piat Siang Jin, barang pusaka itu dahulu dinamakan sisik naga pelindung jalan darah, yang kemudian dibuat rompi oleh majikannya, sekalipun dulu berbisa Tian Heng, juga tidak bisa menembusi. Ucapan goeng itu, bukan saja di luar dugaan pekut Sian Chu, tetapi juga menarik perhatian tamu Hii Tai Icao dari daerah luar perbatasan, hingga semua meter lantas ditujukan pada rompi emas di tubuh Siap Opek. Selagi pekut Sian Chu hendak memperingatkan pada monyet peliharaannya, Siap Opek dengan sikap sombongnya perlahan-lahan sudah membuka rompi emasnya yang dapat dibanggakan itu. Ketika monyet pekut Sian Chu sudah berada di tengah lapangan, rompi wasiat yang dipakai oleh Siap Opek, juga sudah dilepaskan dan dilemparkan di tanah. Dua binatang kera itu berdiri berhadapan, masing-masing menunggu kesempatan baik untuk melancarkan serangan. Pertandingan itu merupakan suatu pertandingan istimewa, hingga bukan saja menarik, juga mengherankan semua penonton. Sebab bentuk badan dua ekor kera itu, hampir mirip satu sama lainnya. Bedanya hanya pada sepasang metus Ya Opek merah seperti bara, adalah monyet peliharaan pekut Sian Chu matanya hitam jengat. Pekut Sian Chu sendiri ketika menyaksikan sepasang metus Ya Opek, diam-diam juga merasa heran, ia pikir bahwa monyetnya sendiri itu sifatnya galak dan buas pada waktu biasanya tidak peduli bertemu dengan binatang yang bagaimanapun buasnya, selalu menggeram lantas di serbu. Dengan cengkeramannya, tetapi hari ini ketika bertemu dengan monyet sejenisnya, bagaimana sebaliknya malah menunjukkan sikap takut. Sementara itu Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan demikian lalu berkata kepada He E Tian Siang yang waktu itu menunjukkan sikap sangat tegang, Adik Siang, kau jangan khawatir. Dalam pertandingan ini, Sia Opek pasti bisa merebut kemenangan. He E Tian Siang tahu bahwa Tiong San Hui Heng mengenal baik sifat berbagai binatang, mendengar ucapan itu lalu bertanya, berdasar atas apa Enci dapat mengatakan demikian? Aku lihat dua ekor kera itu mirip benar satu sama lain. Dalam dunia ini ada banyak hal yang kadang-kadang terjadi secara kebetulan. Dua ekor kera ini berasal dari serumpun bangsa. Tetapi sepasang metusia opek merah bagaikan bara, ini suatu tanda bahwa kera sejenis ini lebih tinggi kecerdikannya. Sedang kera milik prekut Siang Chu, sepasang matanya hitam jengat, ini suatu tanda bahwa latihan ilmunya belum seberapa matang, maka itu, ketika kera tadi berhadapan dengan Sia Opek, lantas menunjukkan sikap takut. Baru saja He E Tian Siang menganggukan kepala, dua ekor kera putih dalam kalangan Sudan mulai bertempur, mereka bertempur sengit sambil bersuitan tidak hentinya. Pertempuran ini sudah tentu berbeda dengan pertempuran antara manusia, sebab dua ekor kera kecuali menggunakan kuku-kukunya yang tajam mencakar, tetapi juga telah mengeluarkan kepandayan masing-masing yang dapat mereka pelajari dari majikannya sendiri, dari situ pun dapat dilihat betapa tinggi kepandayan majikan mereka masing-masing. Pertempuran antara binatang itu berlangsung semakin sengit. Dua ekor kera itu sama-sama mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing yang luar biasa, hingga semua orang hanya nampak berkebuatnya segumpalan bayangan putih, tidak tahu bagaimana mereka mengadakan pertempuran. Semua orang yang menyaksikan pada tertarik, terutama orang aneh berkulit hitam dan orang keit yang berpakaian aneh. Mereka pada berhenti minum, lalu turun ke bawah panggung, berdiri di pinggir lapangan, menonton dengan penuh perhatian. Halaman 32-35 hilang. Hei Etiansyang hanya ingin tanya kepada Chiang Bunjin, dua manusia yang merampok bendat milik kera putih kami tadi dan yang kemudian turun tangan kejam menyerang lagi kepadanya, apakah perbuatan itu sesuai dengan peraturan dalam rimba persilatan? Muka Hiei Tai Ichao menjadi merah ditanya demikian, ia memaksa diri untuk tertawa, kemudian berkata, kedua tuan tadi adalah tetamu kami yang datang untuk menghadiri upacara berdirinya partai baru ini, bukan orang dari golongan Cheng Tianpei. Sekalipun perbuatannya itu tidak dapat dibenarkan, tetapi Hiei Tai Ichao juga tidak bisa memikul tanggung jawab atas perbuatan mereka. Hiei Chiang Bunjin, kau benar-benar mau lepas tangan seenaknya saja. Tetapi, manusia yang tidak tahu malu seperti mereka itu, duduk sebagai tamu agung dari partaimu, sudah lama di sini makan minum, toh tidak mungkin ji kalau Chiang Bunjin tidak mengetahui asal-usul dan nama mereka berkata Hei Etiansyang sambil tertawa dingin. Hiei Tai Ichao dibuat kewalahan oleh ucapan Hei Etiansyang itu, terpaksa menjawab sekenanya. Mereka tadi yang satu bernama Heknie Kamlo dan yang lain bernama Kijielang yang mempunyai julukan Golok Emas, mereka sama-sama merupakan orang-orang dari negara luar. Oh, benar seperti apa yang kami duga, satu adalah salah satu dari tiga orang keit negara timur dan yang satu adalah salah satu dari sepasang manusia aneh berbisa. Hiei Tai Ichao mendengar ucapan Hei Etiansyang yang ternyata sudah mengetahui asal-usul tiga tetamunya itu, sesaat juga tampak terkejut, kemudian berkata, Sahabat si Hei E, kalau sudah tahu siapa diri mereka berdua, seharusnya mengerti bahwa Hiei Tai Ichao tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan mereka tadi. Halaman 38-39 hilang. Pekutian kun membenarkan ucapan saudara seperguruannya, katanya sambil mengerutkan alisnya, kecuali tong hit buang padri aneh itu, dalam rimba persilatan belum pernah terdengar ada orang lain yang menggunakan bulu-burung sebagai senjata. Jipe boleh peringatkan Hiei Chiang Bun Jin, supaya dia suka berlaku hati-hati sedikit menghadapi senjata aneh itu. Pekut Iesu lalu menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, untuk memperingatkan kepada Hiei Tai Ichao, bahwa senjata bulu-burung berwarna lima itu adalah senjata ampuh tong hit bong daulu yang pernah menggemparkan dunia rimba persilatan. Hiei Tai Ichao yang memang sudah pusing menghadapi Hiei Tian Xiang, kini setelah mendengar peringatan Pekut Iesu, hatinya semakin merasa khawatir. Dalam keadaan demikian, ia tidak suka banyak bicara dengan Hiei Tian Xiang, maka sengaja menunjukkan aksinya. Sebagai ketua dari suatu partai, berkata kepada Hiei Tian Xiang, sahabat Hiei, meskipun ilmu silatmu berasal dari golongan ternama, dan kau juga sudah mendapat warisan ilmu menggunakan senjata bulu-burung berwarna lima ini yang dahulu namanya menggemparkan dunia persilatan, tetapi usiamu masih terlalu muda. Aku Hiei Tai Ichao tidak suka dianggap orang sebagai seorang tua yang menghina satu anak-anak, juga tidak enak untuk main-main dengan orang yang tidak sama tingatannya, maka bagiku sesungguhnya merasa agak sulit untuk mengiringi kehendakmu. Baru saja Hiei Tian Xiang hendak menjawab, Hiei Tai Ichao sudah berkata pula, sekarang begini saja, aku dengan kedudukan sebagai ketua dari partai Cheng Tianpei, suka memberi prioritas kepadamu untuk menyerang tiga jurus lebih dulu, kemudian kita lanjutkan pertandingan sampai sepuluh jurus. Kalau setelah sepuluh jurus masih belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, hitung seri saja, kedua pihak mengganti orang untuk mengadakan pertandingan selanjutnya, bagaimana? Hiei Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, ia merasa girang, karena itu justru yang diharapkan olehnya, sebab ilmu silat warisan yang didapatnya, semuanya merupakan ilmu silat yang andal untuk menghadapi segala macam pertandingan. Hanya patut disayangkan oleh batas usianya yang masih muda, dalam waktu singkat tentu tidak mudah baginya dapat menjatuhkan seorang kuat seperti Tai Chao ini. Akan tetapi ilmu silat yang ia dapatkan dari Duta Bunga Mawar, sekalipun ia tidak bisa menjatuhkan lawan, tetapi kalau untuk mempertahankan diri saja masih sanggup. Oleh karena demikian, maka ia segera dapat menyetujui usul Hiei Tai Chao tadi. Hiei Tai Chao yang sudah pernah dibikin pusing oleh pemuda itu, meskipun di luar masih tampak tenang, namun, dalam hati sesungguhnya masih agak khawatir menghadapi Hiei Tian Xiang. Dengan senjata tongkat berkepala burung yang dibentangkan di depan dada, ia berdiri bagaikan raksasa, berkata dengan suara nyaring. Sahabat Hei Hei, sekarang kau boleh mulai menyerang lebih dahulu. Dalam tiga jurus, aku Hiei Tai Chao tidak akan membalas. Hiei Tian Xiang maju selangkah. Ketika senjata bulu burungnya itu diangkat tinggi, tidak menunjukkan tanda apa-apa yang agak aneh, lalu dengan gerakan lambat ditujukan ke depan dada Hiei Tai Chao. Hiei Tai Chao karena mendapat peringatan perkut Iesu tadi, ia telah menganggap serangan senjata aneh Hei E. Tian Xiang itu sebagai serangan yang sangat berbahaya. Oleh karena ia sendiri tidak tahu bagaimana hebatnya serangan tersebut, maka ia merasa semakin terkejut. Ia telah bertekad untuk menunggu setelah serangan lawannya datang dekat dan diadakan perubahan, baru dengan mengandalkan kekuatan tenaganya sendiri hendak menghadapinya sendiri. Ia pun telah maklum pula apabila ia kurang hati-hati pasti akan dijatuhkan oleh lawannya. Gerak tipu yang digunakan oleh Hei E. Tian Xiang tadi sebetulnya digunakan secara senatnya, ia hendak melihat bagaimana reaksi Hiei Tai Chao dalam menghadapi serangannya yang pertama ini, kemudian barulah dirubah cepat. Sebab, bagaimanapun juga Hiei Tai Chao sudah sesumbar di hadapan umum bahwa ia hendak memberi kesempatan kepadanya menyerang lebih dahulu tiga jurus tanpa membalas, maka untuk sementara ia boleh berlaku tenang tanpa banyak pikiran. Kini ketika melihat bahwa bulu burung dalam tangannya sudah menyentuh senjata tongkat besar yang dilintangkan di depan dada Hiei Tai Chao, namun lawannya itu masih tetap berdiri, dengan hati merasa girang telapak tangan kirinya dengan tiba-tiba dibalikan dengan menggunakan gerak tipu terampuh dari imusilatnya bunga mawar. Sedang tangan kanannya, dengan disalurkan kekuatan tenaga dalamnya kepada senjata bulu burung itu digunakan untuk menyerang tongkat Hiei Tai Chao. Selagi Hiei Tai Chao pusatkan semua perhatiannya kepada senjata bulu burung lima warna di tangan Hiei Tian Xiang yang diduga akan melancarkan serangan aneh, sedikit pun tidak menyangka kalau Hiei Tian Xiang dengan tiba-tiba menyerang dengan tangan kiri. Serangan Hiei Tian Xiang yang dilakukan sepenuh tenaga itu sudah tentu hebat sekali, sehingga perkut Tian Kun, perkut Iesu maupun perkut Sian Chu, semuanya juga merasa sangat khawatir. Masih untung Hiei Tai Chao memiliki kekuatan tenaga yang sangat hebat. Tidak kecewa ia menjadi ketua dari salah satu partai, ketika dalam keadaan tergesa-gesa dan bahaya demikian, dengan cepat ia menyedot hawa dan mengeluarkan suara siulan aneh, kemudian dengan suatu gerakan burung terbang ke angkasa, lempat melesat sambil membawa senjatanya yang beratnya lebih dari 50 kate itu untuk mengelakan serangan tersebut. Tetapi meskipun dengan susah payah ia dapat mengelakan serangan hebat Hiei Tian Xiang itu, ia tidak berhasil melindungi senjata tongkatnya dari serangan bulu burung Hiei Tian Xiang, hingga senjata yang kasar dan berat itu tergores dan pecah tepat di bagian tengah-tengahnya. Halaman 44-45 hilang. Itu terlalu keburu nafsu untuk maju menyerang sehingga kehilangan posisi, dan berbalik harus menghadapi serangan hebat dari lawannya. Aku benar-benar sangat khawatirkan dia dapat menghadapi serangan hebat dari senjata tongkat yang berat itu atau tidak. Ayah tak usah khawatir, adik Xiang bisa terbang, ilmu silatnya bunga mawar beterbangan bisa menolong kepadanya buat lolos dari serangan maut Hiei Tian Yi Cao itu atau ia menggunakan ilmunya menolong sesamanya yang susah juga dapat memunahkan dengan mudah serangan lawannya yang hebat itu menjawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Baru saja menutup mulut, dalam lapangan dengan tiba-tiba terjadi perubahan. Ada batok kepala seseorang mengapung ke tengah udara akibat terkena serangan senjata berat Hiei Tian Yi Cao tadi, dengan separuh badannya hancur lebur dan bangkainya berserakan di tanah. Orang yang mati konyol itu, sudah tentu bukan Hiei Tai Yi Cao sendiri, juga bukanlah Hiei Tian Xiang. Melainkan adalah seorang anak buah partai Cheng Tian Pei yang melayang, yang tadi berdiri jauh di tepi lapangan. Kiranya ketika tiga kali serangan Hiei Tian Xiang tadi tak berhasil mengenakan lawannya semua, dalam hati merasa mendongkol dan cemas, sebelum ia balik kembali ke tempatnya, hembusan angin hebat sudah mengancam batok kepalanya. Lawannya membalas serangan dengan cepat, sesungguhnya di luar dugaannya, maka mau tak mau Hiei Tian Xiang diam-diam juga merasa terkejut. Semula hendak menggunakan ilmunya bunga mawar berterbangan, untuk lebih dahulu lolos dari bahaya sebelum sempat mengambil tindakan akan tetapi baru saja hendak mengeluarkan ilmunya. Itu, hembusan angin hebat sudah dirasakan lagi di atas batok kepalanya. Kiranya senjata berat yang digunakan oleh Hiei Tai Ichao itu meskipun beratnya 50 kati lebih, tetapi sebagian besar beratnya terletak di kedua sayap di bagian kepala tongkat kepala burung itu. Oleh karena batang senjata itu sudah tergores oleh senjata bulu burung Hei Tian Xiang, sudah tentu tidak dapat menahan berat seperti itu, apalagi Hiei Tai Ichao menggunakan sepenuh tenaga, maka ketika gagang senjata itu diputar, gagang tersebut lantas terputus di tengah-tengah, sepotong masih berada di tangan Hiei Tai Ichao, sedang sepotong yang lain, ialah di bagian kepala yang ada bulu garuda bersama sayapnya sudah melesat dan tepat telah mengenakan kepala salah seorang anak muridnya sendiri. Hei Tian Xiang untuk sesaat juga dikejutkan oleh kejadian itu, tetapi kemudian ia segera mengerti apa sebabnya, maka lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata untuk mengejek Hiei Tai Ichao, Hiei Tian Bun Jin, anak buahmu ini tidak usah disamakan dengan kedatunganmu Tian Li Hyo Kua Cheng yang sudah dikalahkan olehku. Mengapa kau pukul mampus juga dia yang tidak berdosa itu? Bagaimanapun tebal muka Hiei Tai Ichao, juga sudah merasa sangat malu. Oleh karenanya, maka ia tidak dapat menjawab, hanya tertawa sendiri, kemudian sepotong senjata tongkat yang berada di tangannya disambitkan kepada kepalanya sendiri. Hiei Tian Xiang yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, di kemudian hari apabila ada orang yang mengetahui hari ini, pasti akan membuat syair untukmu yang ditulis dengan kata-kata, makam ketua partai Cheng Tian Pei yang membunuh diri dengan senjatanya sendiri. Belum habis ucapannya, hembusan angin yang sangat dingin, tiba-tiba menotok jalan darah bagian dadanya. Meskipun lapisan dalam pakaiannya itu sudah memakai sisik naga pelindung jalan darah sehingga tidak terluka, tetapi oleh karena hembusan angin terlalu kuat itu, ia masih terdorong mundur beberapa langkah, sehingga akhirnya perlu disambut oleh tangan orang. Dalam keadaan terkejut, Hiei Tian Xiang baru tahu bahwa orang yang menyerang dirinya itu adalah pekut ISU, sedang tangan yang lain telah berusaha merebut senjata tongkat yang hendak disambitkan oleh Hiei Tai Ichao ke arah kepalanya sendiri, sedangkan yang menyanggah dirinya tadi adalah Tiong San Seng yang kini berada di belakang dirinya. Pekut ISU berkata kepada Tiong San Seng sambil tertawa menyeramkan, Tian Gwe A Cheng Mu. Pinto sudah lama mengagumi nama besarmu, kita antar pulang dulu dua orang ini, lalu turun ke lapangan lagi untuk bertanding, kau pikir bagaimana? Tiong San Seng menganggukan kepala dan menjawab, Tiong San Seng bersedia mengiringi setiap kehendakmu. Tetapi, kulihat sikap di wajah Hiei Tian Bun Jin, agaknya terbakar hatinya oleh karena cemas dan marah, harap Tiong San Seng rawat dulu dia baik-baik. Pekut ISU mengawasi Hiei Tai Icao yang saat itu bibirnya sudah hitam dan wajahnya menjadi pucat, lalu tertawa beberapa kali, kemudian menjawab, Pinto masih mengerti sedikit ilmu tabib, sudah tentu dapat menyembuhkan luka Hiei Tian Bun Jin. Tetapi aku tadi karena merasa mendongkol pada sikap dan ucapan Hiei Tian Seng yang terlalu nakal, pernah memberi sedikit hajaran padanya. Jikalau tidak segera diobati, mungkin bisa bahaya bagi jiwanya. Hiei Tian Seng yang mendengar ucapan itu, sangat marah, selagi hendak balas memaki, sudah keburu dibawa. Pergi oleh Tiong San Seng, di telinganya ia berkata kepadanya, Hiei Tian Tid, jangan kau buka mulut dulu. Kau sudah terkena serangan Pekut ISU yang sangat lihai, ilmu itu dinamakan Pekut Im Yang Jie. Melihat sikap Tiong San Seng yang demikian cemas, ia mengerti bahwa orang tua itu tentu mengira dirinya terluka parah, maka lantas berkata kepadanya dengan suara perlahan, Empek tak usah khawatir, Tuhan Allah itu sangat adil, tidak mungkin melindungi orang jahat. Ilmu jahat sangat berbisa yang dipergunakan oleh Pekut ISU tadi, sebelum mengenakan orangnya memang tidak mengeluarkan tanda atau suara apa-apa, tetapi serangannya tadi justru mengenakan bagian jalan darah siya otit yang dilindungi oleh sisik naga pelindung jalan darah, oleh karenanya maka siya otit sedikit pun tidak terluka apa-apa. Tiong San Seng yang mendengar keterangan itu, baru merasa legah hatinya, tetapi setelah ia kembali ke tempat duduknya lantas berkata kepadanya dengan sikap sungguh-sungguh, Hei-e Hyantit, tadi ketika kau berhadapan dengan Hieta Icao, bukan saja masih kurang jauh pengalamanmu untuk menghadapi musuh atau menghadapi perubahan gerakanmu, sedangkan ucapan-ucapan yang kau gunakan juga memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Pekut ISU, terlalu nakal. Aku sebagai sahabat baik dari suhumu dan sebagai ayah dari Enci Tiong Sanmu, maka aku hendak memberi nasihat sedikit kepadamu. Selanjutnya di dalam kepandayan ilmu silat kau harus titik beratkan kepada siasat yang dinamakan tahu keadaan sendiri, tetapi juga harus tahu keadaan lawan. Kau harus tahu umpama Enci Hwa Ajie Soatmu ini, sekalipun cerdik dan banyak akalnya, tetapi jikalau sebelum dia menganut agama Buddha, ku rasa juga tidak akan mendapat hasil yang tinggi. Hwa Ajie Soat yang mendengar ucapan itu lalu bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat kepada suhunya seraya berkata, ucapan suhu ini memang benar, Tecu berjanji. Di kemudian hari hendak merubah kelakuan yang sudah-sudah. Hei E. Tian Siang yang pertama kali diberi nasihat oleh Tiong San Seng di hadapan umum meskipun perkataan itu diucapkan dengan sikap ramah tetapi sedikit banyak dirasakan agak berat sehingga saat itu selembar wajahnya menjadi merah membara, keringat dingin mengucur deras. Tiong San Seng yang melihat sikap Hei E. Tian Siang itu, lantas menepuk pundaknya dan berkata pula sambil tersenyum, Hei E. Tian Ti tidak perlu merasa malu, setiap orang ada mempunyai kesalahan, orang yang masih muda belia seperti kau ini, sudah berhasil membuat semacam ketua partai seperti Hei E. Tian Siang mendapat malu di hadapan orang yang banyak juga jarang terdapat di dalam rimba persilatan. Sehabis berkata demikian, kembali berkata kepada Hei Poon Sin Jeng, Hei Taisu, harap berundinglah dahulu dengan Hei E. Tian Tit, dengan kira bagaimana nanti akan menghadapi perkut Tien Kun? Aku hendak turun ke lapangan lebih dahulu untuk bertanding dengan perkut Iesu. Setelah berkata demikian, ia lantas terbang melayang ke tengah lapangan untuk menantikan munculnya perkut Iesu. Hei E. Tian Siang yang sudah dihibur oleh Tiong San Seng meskipun dalam hati sudah merasa sedikit lega, tetapi masih agak malu. Tatkala ia berjalan lewat di hadapan Tiong San Hoi Heng dengan tiba-tiba tampak sia opek yang sudah sembuh seluruhnya yang saat itu sedang berada dalam pelukan Tiong San Hoi Heng. Hei E. Tian Siang lalu berkata kepadanya sambil tersenyum, Enci Tiong San, getah puah lengci et pun sin ceng itu, benar. Sangat mancur. Kau lihat sia opek tadi yang terluka demikian parah tetapi sekarang sudah sembuh seluruhnya. Sia opek yang berada dalam pelukan Tiong San Hoi Heng lantas menoleh dan mengawasi Hei E. Tian Siang, kemudian dengan suara tidak lampias mengeluarkan kata-kata, Aku, sudah, sembuh. Hei E. Tian Siang heran sekali mendengar sia opek mendadak bisa bicara dalam bahasa manusia. Belum lagi Tiong San Hoi Heng menjawab, Sudah didahului oleh Si Han Kong yang berada di sampingnya, Sia opek memang seekor binatang yang sangat cerdik, di bawah didikan Enci Tiong Sanmu hampir ia dapat memahami ilmu silat dan ilmu surat, hampir segala urusan ia telah tahu semua, hanya tulang-tulangnya masih belum berubah, sehingga tidak dapat mengeluarkan perkataan seperti kita. Tetapi karena luka-lukanya tadi justru berada di bagian tenggorokan, kemudian dengan bantuan getah pohon lengciet pun sinceng setelah kutambah lagi dengan beberapa ramuan obat, untuk mengeluarkan tulangnya yang malang itu sehingga ia berubah menjadi seekor binatang satu-satunya yang bisa berbicara seperti manusia, ini juga akan menjadi buah tutur ramai dalam kalangan rimba persilatan setelah pertemuan berdirinya Partai Cheng Tian Pei hari ini. Setelah kejadian itu, lenyaplah sebagian rasa menyesal dalam hati Hei E. Tian Xiang, hingga ia dapat duduk di samping Tiong San Hui Heng bersama yang lainnya menonton pertandingan antara Tiong San Seng dengan Pekut Iesu. Pekut Iesu setelah mengantar Hiee Tai Icao kembali kerombongannya dan mengobati lukanya yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Tiong San Seng itu ternyata benar, Hiee Tai Icao oleh karena senjatanya yang terampu dan terkenal dirusak oleh Hei E. Tian Xiang, dalam keadaan marah dan malu, sehingga hampir membawa keadaan paling buruk bagi jiwanya. Lalu buru-buru menggunakan obat manjurnya untuk menyembuhkan dan menghiburi dulu dengan beberapa patah kata kepadanya. Hiee Tai Icao setelah minum obat Pekut Iesu perasanya mulai agak tenang, tetapi jika ia ingat lagi senjatanya yang sangat kesohor yang telah membuatnya terkenal ul senjatanya itu, ia masih merasa berat dan sayang sekali. Pekut Iesu berkata kepadanya dengan suara perlahan, Hiee Chiang Bun Jin tak perlu marah, di pihak tamu hari ini ada berkumpul orang-orang Lohu, Suat San dan lima partai besar, ditambah lagi dengan Tiong San Seng dan putrinya, sudah tentu tidak mudah kita hadapi. Akan tetapi apabila kita menyimpan tenaga dari orang-orang partai Cheng Tian Pei yang ada, setelah pertemuan ini selesai, lalu kita basmi satu persatu, bukankah itu lebih mudah? Pendapat Jin Jin ini memang benar, Hiee Tai Icao sudah bertekad, setelah pertemuan hari ini selesai lebih dulu ingin menumpas partai Butong, dan setelah itu juga akan menumpas anak murid golongan Pak Bin Si Bocah yang usil mulit itu Hei E. Tian Xiang, berkata Hiee Tai Icao sambil menganggukan kepala. Peku Tian Kun yang duduk di sampingnya turut berbicara sambil tertawa, dua urusan ini, semuanya bukanlah merupakan persoalan yang rumit, Jite berikan dulu pelajaran kepada Tian Gwe A Cheng Mo, selanjutnya aku pasti akan turun ke lapangan, aku ingin melihat mereka masih ada memiliki tokoh pandai dari mana yang akan menghadapi? Kita belum tahu bahwa apa yang dinamakan ketua lima partai besar itu dan anggota pelindung partai Xiao Lim, semua tidak bisa lolos dari serangan ilmu Chatsim Chianglek dan perkut Sian Jawa dalam 10 jurus lebih. Perkut Iesu tersenyum, lalu bergerak dan melayang turun ke lapangan. Pada saat itu Tiong San Seng juga sudah berada. Di tengah lapangan dengan sikapnya yang sangat tenanga dan tersenyum sedang menantikan kedatangannya. Perkut Iesu menampak lawannya bersikap demikian tenang, tahu bahwa Tian Gwe A Cheng Mo bukanlah cuma seorang yang mendapat nama kosong belaka. Mungkin adalah lawan satu-satunya yang paling tangguh selama hidupnya, maka ia juga coba bersikap setenang mungkin, bertanya kepadanya sambil tersenyum, Tian Gwe A Cheng Mo, kita harus bertempur dengan Kera bagaimana? Semua julukan Tian Gwe A Cheng Mo sudah kuhapus dan tidak dipergunakan lagi, sebaiknya Tuan panggil saja nama asliku. Sementara mengenai Kera pertandingan, oleh karena kita ini bagaimanapun juga terhitung tokoh-tokoh angkatan tua, tidak seharusnya hanya berebut kemenangan saja, di samping itu kita juga harus memberi teladan baik kepada orang-orang angkatan muda dalam rimba persilatan berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Aku tahu bahwa kau mempunyai banyak akal, tak apalah. Sebutkan saja kera-kera yang kau kehendaki, ku kira lebih aneh dan lebih sulit dari yang ada lebih baik berkata sambil menganggukan kepala. Nama Pekut Sem Mo sudah menggemparkan seluruh rimba persilatan dan aku Tiong San Seng juga sudah boleh dikata mendapat sedikit nama di antara kawan-kawan, masing-masing ada memiliki kedudukan dan tingkatan yang hampir sama. Walaupun aku menyebutkan caranya, juga tidak minta kemurahan hatimu. Lebih baik kau menyebutkan caranya, ku kira itu sama saja. Aku tahu kau memang tidak akan ingin senang sendiri, tak apa, tidak apa-apa. Sebutkan sajalah apa yang kau pikir paling baik. Aku juga ingin meniru kera-kera pertandingan antara Pekut Sian Chu dengan Hang Ho At Chin Jin tadi ditetapkan siapa yang menang dan kalah semua dalam tiga babak. Kau pikir bagaimana? Jangankan tiga babak, sekalipun seratus atau seribu babak, Pinchou juga masih bersedia melayani. Lekaslah sebutkan kera caranya. Baik, dalam babak pertama kita bertanding ilmu Hian Kang, babak kedua bertanding kekuatan tangan, berkata Tiong San Seng sambil tertawa, tetapi mendadak berhenti. Pekut ISU menampak Tiong San Seng mendadak diam, lalu bertanya dengan heran, mengapa tidak kau teruskan lagi? Aku pikir, dalam babak ketiga ini sebaiknya diisi dengan suatu kera yang baru dan agak aneh sedikit berkata Tiong San Seng sambil tersenyum. Tadi toh sudah ku katakan, kera-kera pertandingan itu semakin mengherankan, adalah semakin baik. A-a-a. Begini saja bagaimana? Untuk babak ketiga, kita masing-masing harus dapat menjawab tiga pertanyaan sulit, tetapi dua di antara tiga buah pertanyaan itu harus menyangkut dengan kepandaya ilmu Sial. He-e Tion Seng yang mendengar ucapan itu lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng dengan suara perlahan sambil tertawa, Enci, kalian ini benar-benar merupakan suatu keluarga yang ada menyimpan banyak pertanyaan. H-we A-jie Swat sudah mengajukan tiga pertanyaan kepada H-e Tim Chu dari Butongpei, sehingga berakhir dengan kematian imam itu dengan rela terjunkan diri ke dalam sungai kau mengajukan tiga pertanyaan kepada Sihon Kong Lo Chiam Pei, kesudahannya kau dapat menangkan kuda saktinya Cheng Hang Kie. Dan sekarang M-pek hendak mengajukan tiga pertanyaan pula kepada Pek Kut I-e Su. Coba aku mau lihat, Pek Kut I-e Su pasti akan dibikin pusing setengah mati oleh beliau. Baru saja Tiong San Hui Heng hendak membuka mulut, Pek Kut I-e Su yang berada di tengah lapangan sudah membuka suara, dengan Carrie yang kau usulkan ini, memang agak unik, tetapi apakah tiga pertanyaan itu harus diajukan oleh kita masing-masing? Jikalau kita yang melakukan tanya-jawab apalah artinya? Seharusnya dari kedua belah pihak masing-masing dipilih seorang dari angkatan muda, mereka boleh mengajukan pertanyaan kepada kita dan menjawab pertanyaan itu dengan demikian mereka juga akan mendapat faedah yang tidak sedikit dari situ. Pek Kut I-e Su inak mendengar ucapan itu tersenyum, kemudian berkata, permainan yang kau usulkan ini memang sangat unik. Tetapi apakah tidak lebih baik kalau kita pilih dulu orangnya? Di pihakku sini, mempunyai calon baik, ku tunjuk saja murid adik seperguruanku, Tameng Sutit yang akan turun ke lapangan untuk mengajukan pertanyaan. Kau hendak menunjuk siapa? Hei-e Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa, ku kira empek Tiong San pasti akan menunjuk Eng Chi yang akan turun ke lapangan. Belum habis ucapan itu, tiba-tiba terdengar suara Tiong San Seng dari lapangan yang menyebut Hei-e Tian Xiang sebagai jagonya. Hei-e Tian Xiang tampak terperanjat mendengar disebutnya namanya, ia hampir berseru, lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng, empek Tiong San barangkali salah halamat. Kalian adalah keluarga orang-orang yang suka sekali mengajukan pertanyaan, walaupun tidak menunjuk Eng Chi Heng, juga seharusnya minta Eng Chi Hwe Ajie Swat yang turun, barulah benar. Kau tahu, ayahku selamanya tidak suka dengan orang mau menang sendiri, sudah tentu ia harus menghindarkan jangan sampai menimbulkan kesangsian orang lain, oleh karenanya maka ia tidak bisa menunjuk anaknya sendiri, atau muridnya yang turun ke lapangan membantu dirinya. Pendeknya sekarang kau sudah mendapat perintah turun ke lapangan. Coba aku ingin lihat, kau bisa seperti aku atau tidak yang bisa menangkan kuda Cheng Hang Kie dari tangan Si Hwe Hang Lo Chiampi berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Hei-e Tian Xiang yang tinggi hati, mendengar ucapan itu lalu berkata, En Chi Heng, mungkin aku bisa menangkan sebuah barang yang lebih berharga daripada kudamu Cheng Hang Kie. Oh, kau ingin menangkan benda apa dari Perkut Iesu setidak-tidaknya aku ingin menangkan nama besar Perkut Iesu yang telah dipupuk hampir setengah abad, kalau tidak bisa meminta selembar nyawanya. Istri Pengpek Siakun Mao Giyong Cheng yang duduk di samping, ketika mendengar percakapan di Atantara mereka lalu berkata sambil tersenyum, cita-cita besar Hei-e Laote benar-benar sangat mengagumkan, aku hanya mendoakan agar cita-citamu itu. Lekas tercapai sekarang babak pertama akan dimulai, kita harus memperhatikan jalannya pertandingan. Orang-orang seperti Tiong San Tai Hiap dan Perkut Iesu, kalau bertanding ke pandayan ilmu benar-benar merupakan suatu pertandingan. Yang jarang ada, kapan lagi kita mendapat kesempatan baik seperti ini. Orang-orang yang mendengar ucapan itu, lalu pusatkan perhatiannya ke medan pertandingan. Pada saat itu, Tiong San Seng sudah minta kepada orang-orang anak buah Cheng Tianpei, supaya menyediakan dua tong pasir halus dan empat buah batu bata kualitas yang terbaik. Sementara itu Perkut Iesu hanya berdiri di panggung sambil tersenyum-senyum, tidak ambil pusing. Tiong San Seng minta supaya empat puluh buah batu bata itu ditumpuk menjadi empat tumpuk, kemudian pasir halus dari dalam kedua tong itu dituang ke depan empat tumpuk batu bata yang kira-kira setinggi dua kaki dari tanah, menjadi bentuk dua gundukan pasir yang puncaknya runcing bagaikan puncak gunung. Perkut Iesu yang menyaksikan keadaan itu, bertanya kepada Tiong San Seng, dalam babak pertama ini, kita bertanding dengan kira bagaimana? Kita berdiri di puncak tumpukan pasir itu, ataukah di atas tumpukan batu bata? Apakah Chin Jin anggap bahwa pertandingan dengan kira ini terlalu biasa? Tidak dapat menunjukkan kepandayan asli kita masing-masing demikian balas bertanya Tiong San Seng. Berdiri di ujung gundukan pasir atau tumpukan bata masih boleh dibilang terlalu biasa. Tetapi, bagaimana melakukannya, itu tergantung dari orangnya. Dengan kekuatan dan kepandayan seperti kau dan aku, sekalipun selembar daun kering atau setangkai bunga, toh masih dapat digunakan untuk menunjukkan kepandayan yang aneh-aneh dan mengejutkan orang. Bukankah begitu? Kalau Chin Jin berkata demikian, marilah kita mendaki tumpukan pasir ini dan masing-masing mencoba mengadu kekuatan dengan dua tumpukan batu bata itu. Perkut ISU menganggukan kepala dan tertawa, kemudian melesat kegundukan pasir sebelah kiri dan berdiri di ujungnya. Tiong San Seng juga melesat kegundukan pasir sebelah kanan, ia memberi hormat kepada perkut ISU dan berkata sambil tertawa, Kita terangkan dulu aturannya pertandingan kekuatan ilmu Hian Kang yang akan dilakukan di atas tumpukan batu bata ini, kemudian melakukan pertandingan, supaya orang-orang dari angkatan mudah-mudah mengerti, dan dapat digunakan sebagai teladan. Semuanya pintu serahkan menurut kehendak Tiong Santai Hiap saja, biarlah kulakukan sedapat mungkin. Dua tokoh angkatan tua kenamaan itu, belum lagi bertanding ilmu Hian Kang, dalam pembicaraan mereka, sudah mengagumkan semua orang yang ada di situ, baik dari pihak tuan rumah maupun dari pihak tamu. Kiranya, dua gundukan pasir tadi, masing-masing tingginya dua kaki, tetapi karena tertumpuk pasir halus, sudah tentu sulit untuk menerima tindihan barang berat. Sekalipun selembar daun ditindih di atasnya, juga sudah cukup untuk membuyarkan puncak gundukan pasir yang menjulang tinggi itu. Dan sekarang ada orang yang berdiri di ujungnya dan ternyata sebutir pun tidak bergerak. Ilmu meringankan tubuh yang mereka unjukkan sudah pada mengejutkan semua orang yang berada di situ, ditambah lagi mereka malah masih bisa bercakap-cakap sesuka hatinya, bahkan masih belum mengerahkan kekuatan tenaga untuk menggempur batu bata. Kegaiban ilmu semacam itu bukankah merupakan suatu ilmu gaib seperti dalam dongeng saja? Tiong San Seng dengan sikap serius berkata dengan suaranya ring, sekarang kita mulai bertanding untuk babak pertama. Aku akan menggunakan telapak tangan bagian kanan, untuk melakukan tekanan kepada tumpukan batu bata itu. Tumpukan batu bata di sebelah kiri, kecuali yang paling atas masih boleh tinggal utuh, sisanya yakni yang keempat, keenam, kedelapan dan kesepuluh potong bagian atas harus hancur lebur, dan bagian bawah masih utuh. Lapisan yang ketiga, ketujuh dan sembilan, sepotong bagian atas tetap utuh, sedang bagian bawah harus hancur. Sedangkan tumpukan batu bata di sebelah kanan, lapisan kedua, keempat, enam, delapan dan sepuluh keadaannya justru kebalikan dari keadaan batu bata tumpukan sebelah kiri, demikian pun lapisan ke satu, tiga, lima, tujuh dan sembilan. Perkut ISU yang mendengar keterangan Tiong San Seng dapat melakukan dan mencapai tingkatan demikian rupa, dalam hati diam-diam juga terkejut, tetapi betapapun juga ia toh tidak boleh menunjukkan kelemahannya di hadapan umum, Maka ia lalu mengerahkan ilmunya Perkut Cui Sim Chiang dan berkata, Aku juga akan menggunakan dua telapak tanganku ini untuk melakukan tekanan seperti apa yang kau lakukan, cuma dari tumpukan batu bata di sebelah kiri, lapisan ke satu, tiga, lima, tujuh dan sembilan tetap dalam keadaan utuh, Sedangkan lapisan dalam urutan nomor genap harus terlihat tanda telapak tangan yang sangat nyata. Sedangkan batu bata diitumpukan bagian sebelah kanan akan menunjukkan tanda-tanda serupa, tetapi dalam deretan kebalikannya. Semua orang yang mendengar ucapan itu pada menggelengkan kepala. Kecuali Perkut Tiankun seorang, rasanya Perkut Sian Chu sendiri masih belum sanggup melakukan itu. Tiong San Seng menunggu sampai bicara Perkut Iesu selesai, dua orang sama-sama tersenyum, lalu masing-masing melakukan seperti apa yang diucapkan tadi, setelah itu lalu melayang turun lagi ke tanah. Ketika Tiong San Seng melayang turun, gundukan pasir yang tadi diinjaknya masih dalam keadaan seperti semula. Sebaliknya, ketika Perkut Iesu melakukan gerakan tekanan kepada batu bata tadi, di ujung kakinya telah meruntuhkan beberapa butir pasir yang diinjaknya, sehingga di waktu turun ada lebih banyak lagi pasir yang merosot. Dari pihak golongan tamu, Hei E. Pian Siang lebih dulu menyatakan pikirannya, ia berseru dengan girang, empek Tiong San menang. Tapi Ketua Partai Butong Hang Hoat Chin Jin sebaliknya berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala, menang atau kalah harus ditilik juga dari keadaan batu bata yang mereka tekan, benar serupa yang mereka katakan atau tidak. Jikalau menurut pandangan Pintu, dalam babak pertama ini barangkali akan berakhir seri. Hei E. Tian Siang baru ingat bahwa Perkut Iesu hendak meninggalkan bekas tanda telapak tangannya di atas tumpukan batu bata, memang terlebih sulit daripada Tiong San Seng yang menghancurkan batu bata, maka ia lantas diam saja. Beberapa anak buah golongan Cheng Tian Pei yang berada di pinggir lapangan, menampak dua orang susah selesai bertanding, lalu maju untuk mengadakan pemeriksaan. Batu bata itu sepotong demi sepotong diperiksa dengan teliti. Hasil pemeriksaan itu, benar saja seluruhnya seperti apa yang dua orang tadi katakan hingga para penonton pada bersorak-sorai memberikan pujian. Tiong San Seng mengawasi batu bata yang terdapat tanda telapakan tangan Pekut Iesu, lalu berkata kepadanya sambil menghela nafas, kekuatan ilmu Pekut Cui Xin Chiang Chin Jin benar-benar sudah mencapai ketaraf yang tertinggi, Tiong San Seng rela mengaku kalah. Tetapi Pekut Iesu lalu berkata sambil menggelengkan kepala, apa yang kulakukan di atas tumpukan batu bata itu, mungkin lebih sulit daripada apa yang kau lakukan, tetapi Tiong San Tai Hiap gundukan pasir tempat berdirimu tadi, sedikit pun tidak terdapat tanda-tanda runtuh, sebaliknya dengan gundukan pasir yang ku linjak, tampak sedikit tanda ujung kaki. Oleh karena itu, maka babak pertama ini boleh dikata tidak ada yang lebih unggul, sebaiknya kita segera menyiapkan segala sesuatunya untuk babak ke-2. Tiong San Seng yang mendengarkan ucapan itu tahu bahwa Pekut Iesu bagaimanapun juga masih merupakan tokoh kenamaan yang memimpin golongan susat, ia juga tahu bahwa Pekut Iesu adalah seorang yang banyak akalnya, orangnya sangat licik. Tetapi dalam pertandingan dihadapan begitu banyak mata, masih tidak mau berlaku curang sedikit pun juga, mungkin karena hal itu dianggapnya akan merendahkan derajatnya sendiri maka perbuatannya itu patut juga dipuji. Kini setelah mendengar Pekut Iesu minta segera dilangsungkan pertandingan untuk babak ke-2, maka kembali Tiong San Seng minta dua anak buah partai Cheng Tian Pei untuk mengambil lagi beberapa tong pasir, lalu disuruh membuat dua kalangan yang masing-masing seluas dua tombak persegi di atas kalangan itu lalu diuruk pasir yang agak tinggi. Setelah pasir itu sudah selesai diuruk, Tiong San Seng lalu bertanya kepada Pekut Iesu, bagaimana kalau kita melakukan pertandingan di atas pasir ini dalam seratus jurus? Menurut penetapan Tiong San Seng Tai Hiap ini, bila habis seratus jurus dan belum didapat kenyataan siapa yang lebih unggul dulu bagaimana apakah dilanjutkan lagi, kurasa juga tidak ada gunanya, berkata Pekut Iesu sambil tertawa. Untuk meningkatkan kegembiraan kita, sebelum melakukan pertandingan, sebaiknya kita rencanakan lebih dahulu kera caranya. Oh ya, sehabis mengadakan pertandingan seratus jurus, berapakah jejak kaki kita di atas pasir ini saja diambil sebagai putusan? Caramu yang membatasi telapakan kaki, juga merupakan suatu pertandingan versi baru, begitu mendengar dulu keteranganmu. Kekuatan tenaga dan kemahiran meringankan tubuh Tiong San Seng belum mencapai ke puncak tertinggi, barangkali paling sedikit masih meninggalkan 20 tanda bekas telapakan. Tetapi cinjin yang sudah memiliki kekuatan ilmu lebih tinggi, barangkali jumlahnya lebih sedikit dari jumlahku itu. Kalau tak salah perhitunganku, bagi cinjin barangkali jumlah 16 tapak saja sudah cukup. Pekut ISU yang mendengar ucapan itu tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Pek Biesin Poh tidak datang, Hang Timong Pek juga tidak. Bukanlah Pinton menyombongkan diri, di dalam pertemuan berdirinya Partai Cheng Tian Pei ini, apabila hendak diadakan pemilihan jago, kecuali Toako dan Sumoiku, hanya beberapa gelintir saja yang dapat menghadapiku. Nama Tiong Santai Hiap benar-benar memang bukan nama kosong belaka, sekarang sudah menjadi kenyataan merupakan lawan tertangguh yang pernah kuhadapi selama hidupku. Perlu apa kau mengangkat-angkat diri pintu demikian tinggi? Pertandingan 100 jurus hanya meninggalkan tanda telapak kaki 20 itu sudah merupakan suatu prestasi yang sangat bagus sekali, tidak halanganku kira dengan jumlah sebagai batas, entah bagaimana pikiran Tiong Santai Hiap? Jika Chinjin memang menginginkan demikian, baiklah kita tetapkan begitu saja. Aku pikir kecuali diadakan pembatasan tanda telapak kaki ini, ditambah batas lain lagi, entah bagaimana pikiran Tiong Santai Hiap? Tiong San Seng dalam hati terkejut, namun di luarnya masing tenang-tenang saja, ia bertanya sambil tersenyum, Chinjin ada mempunyai usul apalagi yang kiranya lebih baik? Kita kecuali dalam tanda telapak kaki dibatasi dalam jumlah 20, masih perlu ditambah dengan satu ketetapan, ialah pasir yang kita injak harus tampak dasarnya. Tapi kecuali itu, bolehkah ditambah lagi dengan satu syarat, ialah kaki jangan sampai menimbulkan debu dan serangan tangan jangan sampai menimbulkan kepulan debu di atas pasir, Tiong Santai Hiap pikir bagaimana? Setuju kah usul itu? Tiong San Seng tahu bahwa kaki tidak menimbulkan debu, setelah menginjak pasir sampai dasarnya, ini berarti bahwa tak kalah menarik kakinya dari injakan pasir yang habis diinjaknya, badan tidak boleh tertempel debu ialah selama mengelak, pakaian tidak boleh melakukan gerakan yang membawa akibat mengepulnya pasir, dan tangan tidak boleh mengepulkan debu di waktu melakukan serangan menggunakan kekuatan tenaga dalam, tidak boleh menimbulkan sambaran ke permukaan pasir, sehingga mengakibatkan mengepulnya debu pasir. Di antara tiga syarat itu, adalah syarat kedua paling mudah, paling-paling menghindarkan tangan jangan sampai menggunakan serangan dengan kekuatan tenaga dalam yang bersifat keras sehingga menimbulkan hembusan angin hebat, jadi harus dirobah dengan menggunakan serangan dengan ilmu lunak. Sedangkan badan tidak boleh kena kepulan debu atau pasir yang pernah diinjaknya baik menghindarkan bergeraknya baju atau jubah yang sedemikian lebar saja. Sudah sulit, tapi yang paling sulit ialah kaki tidak boleh menimbulkan kepulan pasir. Sebab kaki sehabis melangkah sehingga tampak dasarnya, lagi pula harus berjaga-jaga untuk mengelakkan serangan lawan sewaktu mengangkat kaki itu, bagaimanapun juga akan membawa serta pasir ke atas maka jikalau telah pakai tidak boleh menempel pasir, itu benar-benar merupakan suatu hal yang sulit sekali. Selain kesulitan dari tiga syarat itu, masih dibatasi telapak kaki yang tidak boleh lebih dari 20. Ini juga berarti bahwa selama dua orang itu bertanding, masing-masing harus berusaha jangan sampai menginjak pasir, jadi harus sesedikit mungkin kakinya bergerak dan menginjak pasir, baik selagi melakukan serangan maupun selagi menjaga serangan lawan, semua harus diperhitungkan baik-baik jangan sampai kakinya menginjak pasir lebih dari 20 kali. Dengan batas jumlah itu, harus melakukan pertandingan selama 100 jurus, apabila di satu pihak terdapat tanda kaki lebih banyak dari batas itu, atau agak kalut, maka nama baik yang sudah dipupuk selama itu akan turut hancur. Oleh karena itu, maka Ketua Butong Pei Hang Hoat Chin Jin setelah mendengar ucapan perkut ISU tadi, segera mengutarakan pikirannya, ia berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum kecil, ilmu kepandayan sesungguhnya tidak ada batasnya, pintu hari ini boleh dikata telah membuka mata, tampaknya orang-orang seperti kita ini masih perlu banyak berlatih untuk menyampai ketinggian ilmu seperti mereka, tampaknya di dalam dunia ini, orang yang lebih tinggi kepandayanya dari pintu, entah ada berapa banyak jumlahnya. Ketua Lohu Pei Pengsan Sin Ni Yeh, berkata sambil tersenyum dingin, ucapan Chin Jin ini kukira tidak seluruhnya benar, kalau kita selalu ingin mempertinggi kepandayan diri sendiri dan menggunakan waktunya untuk melatih ilmu silat yang lebih tinggi, itu berarti menutup pintu dan tidak. Memperdulikan urusan luar, ini berarti akan menambah kesempatan bagi kawanan penjahat untuk melakukan kejahatannya, hingga kawanan iblis semakin memperhebat usahanya untuk menguas air rimba persilatan. Dewasa ini urusan rimba persilatan baru saja dimulai, kita bukan saja tidak boleh berputus asa, sebaliknya malah harus berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan, barulah dapat mengamankan dunia persilatan. Oleh karena itu maka Pin Ni Yeh mengharap semua sahabat-sahabat yang ada di sini setelah pertemuan besar ini selesai, masing-masing kembali ke tempat sendiri-sendiri, kembali memperkuat diri sendiri seperti apa yang Chin Jin ucapkan tadi, masih perlu kita menumbuhkan tradisi lama yang selalu menyumbang kepandayan sendiri dan sekarang ini ku kira partai besar, menurunkan kepandayan ilmu yang terampuhnya kepada anak murid angkatan muda agar mereka dapat menggantikan kedudukan kita, sebab di atas diri mereka kita letakkan beban ini, barulah dapat melindungi keselamatan rimba persilatan. Dengan tenang Hang Hoat Chin Jin mendengarkan ucapan pengsun Sin Ni Yeh, setelah itu ia bangkit dari tempat duduknya dan menganggukan kepala dan berkata, ucapan taisu ini, seolah-olah suara genta di pagi hari, bukan saja pintu merasa berterima kasih atas itu, juga mengharap supaya tunas muda yang berada di sini dengan tujuan bersama maka kita wujudkan cita-cita Sin Ni Yeh tadi. Selagi mereka masih merundingkan soal tindakan apa yang akan diambil untuk selanjutnya setelah pertemuan itu selesai, seorang pendekar rimba persilatan dan seorang iblis kenamaan segera melesat ke atas tanah yang sudah ditabui dengan pasir tadi, mereka kini sudah mulai melakukan pertandingan. Kiranya, Tiong San Seng setelah mendengarkan usul pekut ISU tadi, lalu diterima baik dan selanjutnya mereka membuka pertandingan yang luar biasa anehnya itu. Pekut ISU waktu itu juga dikagumkan oleh karena kepandayan ilmu dan kepribadian Tiong San Seng. Keduanya setelah masing-masing pada mengutarakan ucapan merendahkan diri, lalu mulai bergerak. Dua orang itu dalam waktu bersamaan melayang turun ke tengah lingkarannya sendiri-sendiri. Mereka terpisah empat kaki lebih, tempat yang mereka injak sudah tentu tidak menimbulkan kepulan pasir, tetapi siapapun tahu bahwa mereka sudah menginjak pasir itu hingga tampak dasarnya, sebab di atas pasir itu sudah terdapat tanda dua pasang kaki. Tidak kecewa pekut ISU sebagai golongan iblis kenamaan, begitu kakinya menginjak pasir, segera membuka serangan lebih dulu dengan suatu gerak tipu yang dinamakan menutup pintu mendorong rembulan, dengan ilmunya yang mengandung kekuatan tenaga keras menyerang lawannya. Tiong San Seng semula agak dikejutkan oleh serangan dengan gerak tipu mengandung kekerasan itu, tetapi kemudian ia sadar, ia dapat melihat bahwa sepuluh jari tangan pekut ISU melekuk ke belakang, telapakan tangannya menghadap ke atas dan kedua tangan itu karena melakukan gerakan mendorong dengan kera menyerang seperti itu meskipun menggunakan kekuatan tenaga yang bersifat keras dan menimbulkan hembusan angin hebat, tetapi bagian yang ia serang adalah di bagian perut ke atas, sudah tentu tidak akan menimbulkan kepulan pasir di bagian bawah. Akal lawannya itu demikian licik, serangannya juga dilakukan demikian cepat, sedang ia sendiri baru saja menginjakan kakinya di atas pasir, oleh karena dengan batas jangan sampai menimbulkan kepulan pasir di atas kakinya, sudah tentu ia tidak boleh mengelak dengan tiba-tiba, apalagi sampai digetarkan oleh serangan itu. Seandainya jubah hijau yang dipakainya itu juga terbang oleh hembusan angin yang keluar dari serangan tangan pekut ISU, sudah tentu akan membawa akibat terkenanya debu pasir, ini juga bisa dihitung kalah. Di bawah keadaan demikian, Tiong San Seng yang tadi kurang berjaga-jaga terhadap kelicikan lawannya, telah kehilangan posisi lebih dulu tapi ia bukanlah seorang yang mendapat nama kurang baik, kecerdasan maupun kepandaya ilmu silatnya kedua-duanya melebih kepandayaan manusia lain. Begitu melihat lawannya berlaku licik, ia segera mengempos seluruh kekuatan tenaga dalamnya, ia juga mengerahkan ilmunya Taietian Shukeng yang baru saja berhasil dipelajarinya, hingga kedua jenis ilmu itu berubah bentuk menjadi jaring kokoh yang tidak berwujud, ia segera miringkan dadanya, untuk menyanggah serangan lawannya, kemudian ia menggeser tubuh dengan menukar gerak tipu menanya jarak, tangan kanannya diulurkan dengan cepat, untuk menepok bahu kiri pekut ISU. pekut ISU benar-benar tidak menyangka kalau Tong San Seng dalam keadaan buruk demikian itu masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan masih bisa balas menyerang, maka ia segera menganggukan kepala dan tertawa, dengan beruntun ia mundur dua langkah untuk mengelakkan serangan pembalasan Tiong San Seng. Di atas pasir dengan nyata tampak empat buah tanda injakan kakinya. Pertandingan secara aneh itu setelah berlangsung deng nasru, kedua belah pihak tampaknya bersikap sangat hati-hati sekali, namun gerakan mereka sama-sama gesit dan lincahnya, masing-masing mengerahkan seluruh kepandainya, terutama ilmunya meringankan tubuh dalam waktu sangat singkat, mereka sudah bertanding 50 jurus lebih, siapapun tidak pernah menimbulkan kepulan pasir di bawah kakinya atau ada pasir yang menempel di badan mereka. Penonton dari kedua belah pihak, selagi menyaksikan pertandingan itu dengan metu, terbuka lebar dan mulut mengangah serta memberi semangat kepada pihaknya sendiri. Tiba-tiba timbul angin santer, hingga pasir yang menguruk tempat pertandingan tadi pada tersapu bersih. Tiong San Seng dan Pek Kut Iesu sama-sama mengeluarkan siulan panjang, lompat melesat keluar dari kalangan, kemudian saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Kiranya, tempat bertanding yang diuruk dengan pasir itu meskipun sudah dirusak oleh tiupan angin santer, bekas tanda kaki mereka masih tetap dapat dikenali, dua orang itu hanya memandang sepintas lalu saja, sudah dapat menghitung jumlah telapak kaki itu, yang ternyata msing-masing separuh dan jumlah seluruhnya adalah empat puluh. Dengan demikian, keduanya saling mengegumi dan tertawa terbahak-bahak, tertawa mereka tampaknya sangat riang, hingga membuat orang yang paling mengkhawatirkan Tiong San Seng ialah Tiong San Hui Heng yang pertama-tama merasa lega, ia berkata kepada Hei Ae Tian Xiang yang duduk di sampingnya, Adik Xiang, sekarang akan tiba giliranmu untuk kau unjukkan kepandayanmu. Jangan lupa, nama besar pekut ISU yang dipupuk selama setengah abad harus kau bawa kemari untik diberikan kepadaku. Sepasang alis Hei Ae Tian Xing nampak berdiri, seolah-olah sudah mempunyai rencana baik, ia berkata sambil tertawa, Enci jangan khawatir, aku pernah mendapat kebaikan dari keluarga kalian, barangkali tidak akan mengecewakan pengharapanmu. Belum lagi Hei Ae Tian Xiang menutup mulut, Tiong San Seng dan pekut ISU masing-masing sudah memanggil namanya dan nama Tam Eng supaya turun ke lapangan. Hei Ae Tian Xiang segera lompat keluar dan turun ke tengah lapangan, sedang murid kesayangan pekut Sian Chu, Tam Eng juga sudah keluar dari rombongannya dan turun ke lapangan. Tiong San Seng lalu berkata kepada Hei Ae Tian Xiang dan Tam Eng, Hei Ae Tian Xiang harus mengajukan tiga pertanyaan kepada pekut Chin Jin, sedang Nona Tam harus mengajukan pertanyaan yang sama jumlahnya kepadaku. Tetapi dua di antara pertanyaan itu, harus yang ada hubungannya dengan kepandaya ilmu silat, sedang yang satu, kau boleh menanya menurut sesukamu, tidak ada batasnya atau ikatannya. Hei Ae Tian Xiang adalah seorang pemuda yang sangat cerdik, mendengar keterangan Tiong San Seng, bahwa dua di antara tiga pertanyaan itu harus yang ada hubungannya dengan kepandaya ilmu silat, pertanyaan itu tidak mungkin dapat menyulitkan pekut ISU, maka ia lalu mencari akal sebaik-baiknya, supaya mendapat sedikit faabdah di dalamnya. Ini berarti, apabila ia hendak menyulitkan jago kenamaan dari golongan sesat, mau tak mau harus memeras pikiran untuk mendapat satu pertanyaan yang tidak ada batasnya itu. Setelah mengambil keputusan demikian, di samping memikirkan dan mencari-cari pertanyaan yang agaknya tepat dan dapat menyulitkan pekut ISU, ia berkata kepada Tameng sambil tertawa, silahkan Nona Tam bertanya lebih duli kepada Tiong San Lociampe. Tameng yang mendengar ucapan itu juga tidak berlaku sungkan lagi, lalu mengajukan pertanyaan kepada Tiong San Seng yang lebih dulu melakukan penghormatan sebagaimana lazim seorang dari tingkatan muda terhadap tingkatan tua, numpang tanya Tiong San Lociampe, apa yang dimaksud dengan Semsi? Apa yang dimaksudkan dengan Luocet? Dan bagaimana memutuskan Semsi, mengusir Luocet? Pengetahuan, perasaan dan pikiran itu yang dimaksud dengan Semsi. Rupa, harum, badan, sentuhan dan akal itu yang dimaksudkan dengan Luocet. Tetapi kalau digabung menjadi satu, semua itu terbit dari perasaan, maka segala godaan iblis akan lenyap sendiri, menjawab Tiong San Seng sambil tersenyum. Tameng selanjutnya mengajukan pula pertanyaan yang kedua, sekarang Boampe ingin tanya kepada Tiong San Lociampe, bagaimana pula caranya memutuskan perasaannya? Jikalau hendak memutuskan perasaan, harus memutuskan dulu badan, mulut dan pikiran, hendak memutuskan badan, mulut dan pikiran, lebih dulu harus menundukan hati, supaya hati itu bisa merasa kosong, tenang, barulah segala pikiran tidak timbul, sedikit pun tidak dipengaruhi oleh kotoran. Semua ini kalau dikatakan memang mudah, tetapi untuk melakukan sesungguhnya terlalu sulit, jangankan Nona, sekalipun orang-orang seperti aku dan supekmu yang sudah mengadakan latihan batin maupun badan hampir 100 tahun, apa Nona kira kami orang-orang tua bisa terlepas dari perasaan? Hei-hei Tian Xiang yang mendengarkan ucapan itu merasa geli, diam-diam ia mencertawakan Tameng yang benar-benar seorang yang tidak tahu diri, sebab di hadapan seorang yang mempunyai julukan Tian G.W.A. Cheng Mo, telah mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan Cheng atau perasaan. Bukankah itu sama artinya dengan mencari penyakit sendiri? Tetapi belum lenyap pikiran itu, Tameng sudah mengajukan pertanyaan yang ketiga, katanya sambil tersenyum, Tiong San Chiam pedahulu mempunyai nama julukan Tian G.W.A. Cheng Mo, terhadap Cheng atau perasaan, sudah tentu mempunyai penilaian tersendiri. Dalam dua pertanyaan Tameng tadi, sudah mendapat faedah tidak sedikit bagi latihan kekuatan tenaga dalam. Dan pertanyaan terakhir ini, tidak berani menanya hal-hal yang lain malah tetap ada hubungannya dengan perkataan Cheng tadi. Nona Tam silahkan tanya saja berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Tameng kembali memberi hormat terlebih dahulu, baru bertanya, apa yang dimaksudkan dengan istilah cinta dalam cinta hambar, cinta murni, cinta tenang, cinta yang sangat mengharukan dan cinta yang mengandung makna kegagahan? Tolong Loh Chiam Pei memberi sedikit keterangan dengan diliputi berbagai perumpamaan, supaya dapat membuka pikiran Bo Ampe. Hei Tehian Siang ketika mendengar ucapan itu tampak terkejut, tadi ia masih mencertawakan Tameng yang tidak seharusnya menanyakan cita rasa atau cinta, di luar dugaannya gadis itu ternyata mempunyai pikiran demikian cerdik. Pertanyaan terakhir itu, terbagi dari delapan cita rasa cinta yang berlainan sifatnya, Jilau harus menjawab dengan cepat tanpa dipikir terlebih dahulu, sesungguhnya bukanlah satu soal yang mudah. Terutama bagi Tiong San Seng yang mendapat nama karena rasa atau pengertian yang dalam dengan soal cinta, jangankan tidak dapat terjawab, sekalipun hanya berpikir lama atau menjawab dengan agak gelagapan juga sudah merupakan suatu hal yang akan memengaruhi nama baiknya. Pertanyaan Tameng yang seluruhnya ada hubungannya dengan perasaan dan cinta itu, seakan-akan disengaja, untuk menunjukkan keunggulannya berpikir. Sebab Tameng sudah tahu, terhadap seorang yang mempunyai nama julukan Tian G.W.A. Cheng Mo, untuk menanyakan seolah-olah yang bersangkutan dengan perasaan dan cinta, tidak mungkin akan menyulitkan dia, ini toh masih ditanyakannya juga sekitar soal itu. Oleh karenanya, maka Hei Aetian Sinak terpaksa lalu membuang seluruh pertanyaan-pertanyaan sulit dan aneh. Yang sudah dipikirnya dahulu, mau tak mau ia juga harus berusaha menunjukkan keunggulannya berpikir, jangan sampai kalah dari Tameng. Ia harus bisa berpikir cepat dengan menyesuaikan keadaan, untuk menanya kepada Pek Kut Iesu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat tetapi sulit. Sementara itu Tiong San Seng sudah menjawab pertanyaan Tameng tadi, pertanyaan Nona Tam yang menyangkut dengan delapan jenis rasa cinta ini, sesungguhnya sangat berarti, tetapi jawabanku yang secara tergesa-gesa, barangkali belum tentu tepat keseluruhannya.